Intro Hari ini kita diskusi mengangkat tema media sosial dan kegaduhan politik Sudah hadir bersama kita tiga orang narasumber Mereka adalah yang sebagai praktisi di media sosial Mengamati dan juga belajar ilmunya media Yang pertama Dr. Puspita Sari Saya biasa manggil Mbak Ita Selamat siang menjelang sore Mbak Ita Terima kasih sudah hadir Bila Mbak Ita ini pengajar pasca sarjana ilmu komunikasi Di Universitas Indonesia Di STIK PT IK Jadi gurunya polisi Mbak Ita Dan Universitas Pertahanan Gurunya tentara juga ternyata Guru komunikasi Jadi kalau tentara kita dan polisi kita semakin pintar berkomunikasi Ada sentuhan Mbak Ita Yang kedua Mas Agus Sudibyo Terima kasih Mas Agus sudah hadir Dalam institusi kita pada sore hari ini Beliau saat ini kepala program studi masa Akademi Televisi Indonesia Jakarta Terima kasih Beliau ini juga kalau soal ini Satu alpamater dengan saya Sama-sama alumni jembatan Serok Jadi Sama-sama belajar Jadi Sama-sama kita mas Saya tapi walaupun saya lebih dulu masuk Baru mas Agus yang masuk Sama-sama alumni disitu Yang ketiga Dari para sindiket Mas Bekti Waluyo Terima kasih Mas Bekti sudah menyiapkan materi hari ini Kepala Departemen Media Komunikasi Strategis Kalau beliau ini baru mau Mau-baru mau jadi alumni jembatan Serok Mas Baru cita-cita Baru belum telakon Baru mau ngambil ke sana Karena saya panas-panas sih Kalau belajar ilmu ya di sana Di STF gitu Dan terima kasih untuk rekan-rekan media Tamu-tamu undangan Teman-teman wartawan yang sudah bersedia hadir Pada diskusi kita hari ini Meliput acara kita Kawan-kawan Yang menjadi motivasi kami Karena kami mengangkat diskusi ini adalah tema aktual Kami ngambil tema hari ini Media sosial dan kegaduan politik Yang jelas Apa namanya Cover media banyak Media mainstream hari ini Cukup menyejukkan dan menenduhkan Ketika bagaimana dua tokoh Politik yang dulu berifal di Pirpres 2014 Presiden Jokowi dan Pak Probos Pianto Apa namanya Apa namanya Bertemu dan kemudian Membicarakan hal-hal terkait kondisi Politik hari ini Sebenarnya Ketika semua persoalan bisa diajak Duduk bersama dalam satu meja Diajak kita bersilaturahmi Sebenarnya tidak ada persoalan Tapi persoalan hari ini adalah persoalan-persoalan di luar Meja bersama Di luar forum silaturahmi Yaitu di sebuah media baru Abad ini Jaman ini Generasi YX Ini hari ini Adalah media sosial Media sosial Yang hadir pada hari ini Yang kemudian Kalau kita buka Itu mulai dari Whatsapp, Facebook, Twitter Hari ini Tidak ada lagi Wacana selain Denominasi Wacana tunggal Soal kebencian Yang diapancing dengan Motivasi Sarah Utamanya Isu agama Yang sampai pada hari ini Sebenarnya Menjadi kekuatan kita bersama Bahwa Wacana tunggal Soal kebencian Yang mendominasi Media sosial kita hari ini Sudah sampai pada Apa namanya Bukannya propaganda Tapi sudah menghasut Dan memprovokasi publik Sehingga Masyarakat kita hari ini Sudah terbelah Masyarakat kita sudah terbelah Satu sisi Memang sudah terbawa Kepada arus Sentimen Sarah yang dibawa Apa namanya Usur Emosi Dan Sarah Simpatinya Yang dibawa ke sana Pada si lain Memang mereka yang masih Coba bertahan Dengan nalar sehat Akal sehat Dengan melihat Persoalan Konflik Persoalan Atakanlah Hari ini Persoalan Apa namanya Hukum Atau persoalan Soal Pak Basuki Dengan kepala jernih Dan Akal sehat Jadi Bagaimana persoalan-persoalan itu Kemudian menjadi Sebuah amunisi Dari media sosial Yang kemudian Menggrep orang Dalam propaganda Dan provokasi Yang bernanda kebencian Kita memendiskusikannya Pada disini Hari ini Sebenarnya Seberapa jauh Kondisi medsos kita Mempengaruhi Konstruksi identitas kita Jadi bagaimana Sebenarnya Wacana politik identitas Hari ini Diolah dan Dimanipulasi Di ruang media sosial Sehingga Membelah masyarakat kita Bagaimana peluang Untuk membalikkan Fungsi media sosial Apapun media-media Itu kan sebuah Sarana Memediasi Fungsi media sosial Untuk menatur Tata ruang Hidup bersama kita Dan Tata ruang kita Dalam kebersamaan Khususnya Soal wacana Keindonesiaan Bagaimana Soal kontestasi Pluralisme juga Dan Soal persatuan Soal NKRI Soal kebinekaan Itu juga bisa Apa namanya Dimasukkan Dipentaliskan Dalam ruang media sosial Kita hari ini Sebagai pembicaraan pertama Mas Bekti Waluyo Kita ada beberapa Kajian kecil Soal media sosial Hari ini Wajahnya seperti apa Ada satu dua Rangkaian FGD Di kantor Untuk mempersiapkan Acara kita hari ini Akan memulai Paparannya Lalu Akan ditanggapi Hasilnya kemudian Dari persetif Media masa Dari Mas Agus Dibio Dan nanti Terakhir oleh Mbak Ita Monggo Mas Bekti Tolong dipaparkan Sebenarnya Seperti apa Kondisi Apa namanya Media sosial kita Hari ini Mengapa Media sosial kita Itu Bisa sampai berwajah Seperti hari ini Silahkan Mas Bekti Terima kasih Selamat sore Ekan-rekan semua Untuk melihat Wajah media kita Kali ini kita akan Minjam Kacamata dari Pak Jokowi Pada tanggal 13 November Lalu ya Beliau Berkata Semingkrundel ya Jadi Disini ada Coba Saudara-saudara Aku lihat Dalam sebulan ini Dalam 2-3 minggu ini Buka media sosial Isinya Geleng-geleng Saya Kenapa Pak Jokowi Geleng-geleng Pak Jokowi Geleng-geleng Karena ini Isinya Itu banyak Yang Saling hujat Saling ejek Saling memaki Banyak fitnah Aduh domba Provokasi Jadi Ranah media Sudah menjadi Lahan subur Untuk penyemean Agitasi Agitasi Dan propaganda Dan sesudah itu Kemudian beliau Bicara bahwa Itu Bukan karakter Bangsa Indonesia Yang sejujurnya Berbicara tentang Karakter Berbicara tentang Identitas Nah Kali ini Kita akan Lebih Apa namanya Melihat tentang Identitas itu sendiri Pertama Pertama atas Masalah itu dulu Kira-kira Solusi apa Yang sudah Dilakukan Atau Dicoba lakukan Oleh Pemerintah Dan kita semua Masih terkait Dengan itu Pak Jokowi Bilang bahwa Beliau sudah Menyampaikan Setahun yang lalu Kira-kira pada Menko Info Bahwa Agar dibuat itu loh Etiket berinternet Berbahasanya Seperti apa Bertutur katanya Seperti apa Terus kemudian Sudah ada undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi elektronik Tapi sepertinya Itu masih jauh Dari jawaban Yang diharapkan Kasus ini Tidak hanya terjadi Di Indonesia Tapi dalam Kaitannya dengan Pemilihan Presiden Di Amerika pun Sama saja Sehingga muncul Keluan Dan keluar itu Sampai pada Pemilih salah satu Facebook terbesar Mark Zuckerberg Kemudian Menuliskan Statusnya Dia bilang bahwa Terkait itu I'm confident We can find ways For our community To tell us What content is most meaningful Jadi dia yakin Tapi Kemudian Yang digarisbawai Adalah komunitas Ketika Pak Jokowi Berbincang Bahwa itu Lebih terkait pada Pendekatan Yang sifatnya Aturan atau apa Zuckerberg justru Menekan pada Komunitas Dan dia percaya Bahwa We must be Extremely cautious About becoming Arbiters of truth Ourself Jadi Harus yakin bahwa Kita sendiri pada Masanya itu Harus bisa untuk Mengontrol apa Yang kita Keluarkan Apa yang kita Kelola Jadi Komunitas dan individu Menjadi penting Sebagai bagian Dari solusi nanti Dia sendiri Sudah ada Memberikan Seperti Apa misalnya Ada konten yang Tidak Sesuai Yang tidak Kita inginkan Maka di flag aja Di report Maka kemudian Akan ada tindakan Dalam waktu yang lalu Itu sempat Sangat melong Tapi kemudian Lagi-lagi Ranah Social media Menjadi lift Becek lagi Dan Akhirnya Solusi-solusi Selalu Diperlukan Untuk itu Ada berapa Hal yang kita Harus kita pikirkan Terkait dengan Media dalam Hati yang pertama Adalah Bahwa teknologinya Sendiri itu Akan terus Berkembang Akan terus Berkembang Dulu ketika Misalnya masih Merch Pertama kali Kita Cuman Text aja Muncul-muncul ASL please Jadi Sangat-sangat Apa namanya Masih sangat Sudahat Berkembang Berkembang Dan akan berkembang Pasca ini Mungkin nanti Kedepan Akan Bergabung Atau Dikombinasikan Dengan teknologi Hologramik Mungkin Terus Nanti ketika Misalnya Temuan-temuan Dari DARPA Walaupun Dia mengembangkan Untuk militer Tapi bisa jadi Itu kemudian Menginusi pasar Dan akan menjadi Bagian dari itu Dan terus Dan terus Dan selanjutnya Yang kedua Selain teknologinya Sebagian Semua adalah Orangnya Masalah identitas Dalam berbagai Perspektif Itu selalu Ada tantangannya Sendiri Apalagi ketika Kita misalnya Ada dalam perubahan Dari generasi Generasi Identitas Dalam ranah Dunianya Tidak akan Sangat berbeda Dengan apa Yang ada di sel media Nanti kita akan Melihat ke situ Terus kemudian Yang ketiga Karena keterkaitan Dengan isu kemarin Maka kemudian Kita juga Melihat Definisi Foucault ini Menarik Karena kemudian Kekuasaan itu Ditemukan Dalam Satu dimensi Dengan relasi Jadi Kuasa itu Ada di mana-mana Dan muncul dari Relasi antara Berbagai kekuatan Jadi Kita melihat sendiri Bagaimana kemudian Berbagai fenomena Yang terjadi Dari kasus Misalnya Arab Spring Kemudian juga Apa namanya Di Inggris Dengan Brexit Itu kan Banyak hal Yang mengejutkan Di Amerika Itu Bahkan hal-hal Yang tidak Diberhitungkan Yang Kayaknya cuma Remeh-temeh Tapi ternyata Hasilnya Sangat-sangat Menjubkan Karena Di satu sisi Mereka Lari Kemudian Di sisi lain Banyak juga Yang tidur Kayak di Fenomena Pemilihan Kemarin Kan sekitar 46, Sekian Persen Itu kan Tidak datang Ke Dari pemilihan Untuk memilih Jadi istilahnya Benar bangun-bangun Ngelihat Loh Kok Trump Menang Ya itu Banyak kekagetan Seperti itu Yang kedua Tentang Identitas Tadi kan Kita Bicara tentang Identitas Maka kemudian Kita juga bicara Tentang interaksi Sosial Dengan orang lain Ketika itu Ada Dalam Situasi Yang Biasa Yang nyata Maka kemudian Ketika kita Contoh Kita ingat Dari ini Budi Ini Budi Kemudian terdekatnya Ini Budi Pak Jaya Jadi sangat Dekat-dekat Tetangga Paling kemudian Komunitas Kemasjid Komunitas Kegereja Terus sudah itu Kemudian Nyebrang ke gereja Komunitas hobi Tapi itu berjalan Sangat-sangat Lambat Dimana kemudian Komunikasi Disitu Bisa juga Harus Terwakili secara penuh Tapi kemudian Dalam Realitas Sosial media Itu menjadi Sangat-sangat Dinamis Kita akan Lihat Disini Secara Simple Ya Sebentar Macet Ini Oke Jadi Kemudian Ya Betul Sebelum adanya Menusial Ketika kita Mau Bergaul Itu selalu Kemudian Apa yang namanya Sebagai bukti Itu penting Ketika ngomong Misalnya Oh dia seorang penulis Maka bukunya itu Sudah Ada Tercetak Kemudian Dia itu seorang Tukang kayu Maka kemudian Hasil Hasil-hasil Pekerjaannya itu Real Tapi kemudian Di era media Sosial ini Ada Ruang yang Sangat terbuka Bagi kita Untuk Mencoba Untuk menggambarkan Diri kita Kita siapa Umur berapa Untuk jadi apa Dalam Kasih nyatanya Kan Akhirnya Banyak terjadi Satu orang itu Tidak punya Hanya Satu akun aja Tapi dia punya Banyak akun Mungkin Dua Tiga Lima Mungkin Tiga puluh Jadi Entah itu Dimaksudkan Sebagai akun Untuk Satu Keinginan tertentu Jujuan tertentu Atau apa Untuk memata-matai Untuk kemudian Mengikuti komunitas itu Atau menjadi bagian Dari identitas yang diinginkan Untuk berikutnya Itu Banyak hal yang Terjadi Tapi disitu Juga ada resikonya Jadi Resikonya Ya seperti yang kita alami Bahwa Akhirnya itu Akan banyak interupsi Ya When we are joining Social media Dan Kita ready Untuk di Interrupted Jadi Kemudian Yang terjadi Adalah Seperti Lautan Ketika melihat Social media Dari jauh Orang yang belum Menyeburnya Akan melihat bahwa Oh itu banyak Umbaknya Ada sensasi Sensasi Umbaknya Banyak Banyak Bueh 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 Propaganda Dan elemennya Sementara bagi yang terlalu Menyelami Karena disitu itu Banyak keindahan yang Tidak didapat Dari Dunia nyata Kadang kalah Kemudian Lupa untuk kembali Ke darat Jadi ini hilang Disana Temannya di Social media Ada 170 Ternyata Di darat Cuma ada Empat Itu aja Nomor teleponnya Ketelingsun Terus Kemudian Masih Dalam Apa namanya Sisi yang Ke Dari Pandangan Pak Jokowi tadi Maka kemudian Pihak-pihak Terutama Orang-orang Sang tua kita Mungkin akan melihat Bahwa Hati-hati loh Bersosial media itu Disitu itu Banyak jebaknya Jadi Ada beberapa hal Yang kemudian Disoroti Ketika disana Hati-hati Dengan adanya Dampak Pedangkalan sosial Mendekatkan Yang jauh Menjauhkan Yang dekat Makan Steak Mahal-mahal Di foto Dikirim-kirim Sampai ke 18 grup Steaknya Sudah adem Itu Terjadi seperti Secara Acah ekstrim Terus kemudian Juga Kesalahpahaman Karena apa Gerak Tubuh Mimiknya itu Enggak Enggak Kelihatan Ya Apalagi yang Jempolnya Gede-gede ini Mau mejet Ikon Senyum Jadinya Jadinya Melah Ikon Mesu Seperti itu Rebot Jadi Kan Suntut Jadi Kesalahpahaman Itu Gede Terus Kemudian Tadi Terpisahnya Komunitas Sehari-hari Masih Sama Disini Ikut Komunitas Kuliner Komunitas Sejarah Sampai Komunitas Pemburu Alien Tapi Di rumah Karang Tarun Aja Enggak Tahu Ketuanya Siapa Seperti itu Kemudian Terciptanya Hubungan Semu Ini Banyak Kejadian Tidak Usah Dikir Jadi Contohnya Mungkin Sudah Banyak Kemudian Ketidak Pedulian Atau Kepedulian Yang hanya Berhenti Pada Kata-kata Dan Jempol Wah Gempa Bumi Disana Wair Mata Ayo Tolong Kita Gini Jempol Tapi Di Bali Ini Juga Yang Banyak Tapi Kita Akan Melihat Yang Dari Fenoma Ini Kemudian Yang Terakhir Adalah Terbentuknya Komunitas-komunitas Yang Menggiring Pada Polarisasi Satu Kata Ngumpul-ngumpul Dapat Gong Bentuk Komunitas Rikut Kemudian Disana Satu Biji Katakan Persepsi Pada Seorang Di Pupuk Di Apa Kemudian Menjadi Besar Dan Ini Lahan Ini Menjadi Lahan Perburuan Yang Mengasihkan Bagi Pemburu Kekuasaan Karena Apa Karena Pertama Mereka Punya Medianya Mereka Akan Dengan Mudah Meng-grab Siapa Yang Dienginkan Ibaratnya Dulu Dulu Tahu Sosial Sosial Itu Hanya Seperti Tempat Untuk Bermain Kayak Anik-anik Kecil Main Klereng Itu Ya Atau Main Apa Tapi Kemudian Ada Orang Datang Eh Ini Tak Bayar Sekian Tapi Dia Dikalahkan Contoh Realnya Adalah Ada Satu Teman Yang Pinter Buat Meme Yang Lucu Mimes Yang Lucu Di Posting Gergeran Tiba Dia Dia Mendepat Dibatuin Kita Tak Kasih Fotonya Stok Fotonya Tak Kasih Materi Untuk Ditulisnya Bikinin Mime Selucu Lucunya Sesatir Satir Sengolok Ngolok Yang Pokoknya Bagaimana Nanti Kalau Dapet Itu Perlembar Nanti Kita Kasih 200 Ribul 300 Ribul Akhirnya Dia Dapet Gambar Stok Bisa Itu Adalah Calon Gubernur Calon Bupati Calon Apa Sudah Dipikin Mimes Dikumpul Dihitung Dapet Duit Jadi Semula Yang Iseng Terus Akhirnya Duit Padahal Kreatif Yang Dimaksudkan Kreatif Yang Konstruktif Bukan Yang Destruktif Seperti Itu Nah Kemudian Singkat Kata Ini Semua Seperti Yang Dikatakan Pak Jokowi Pada Awalnya Itu Itu Belum Bisa Untuk Mendekatkan Kita Pada Solusi Yang Tuntas Karena Bayangin Aja Kalau Misalnya Media Itu Bertumbuh Berkembang Menjadi Bahkan Yang Tidak Terbayangkan Terus Kemudian Harus Kemudian Berapa Energi Yang Dihabiskan Untuk Membuat Regulasi 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 Itu Maka Mau Enggak Mau Solusinya Itu Adalah Di Koridor Revolusi Mental Pembangunan Karakter Dimana Media Disini Adalah Menjadi Instrumen Atau Sarana Untuk Mempertegas Apa Itu Yang Dulu Dicanangkan Pak Jokowi Yaitu Mempertegas Tentang Kedolatan Politik Tentang Kemandian Ekonomi Dan Membentuk Kepibadian Perbaikan Itu Gimana Kedolatan Politik Maka Adalah Ada Ketaatan Pada Kaitlah Hukum Baik Itu Kontennya Baik Itu Media Sendiri Misalnya Kayak Apa Namanya Facebook Itu Di Indonesia Paksanya Besar Kemudian Ekonominya Bagaimana Besar Disini Ketika Misalnya Itu Mereka Harus Mendirikan Kantor Perwakilan Apa Itu Termasuk Hal Yang Nanti Bisa Di Dan Kemandian Ekonomi Ekonomi Kreatif Kita Bisa Lihat Banyak Hal Disitu Misalnya Teman-teman Di Daerah Yang Bikin Kerajinan Wayang Atau Apa Atau Mungkin Kopi Giling Dan Sebagainya Itu Bisa Laris Manis Bisa Juga Untuk Penguruan Ekonomi Yang lain Terus Kemudian Yang Kepribadian Yang Berbedaan Ya Kampennya Banyak Tentang Penanaman Nilai Dan Lain-lain Bakinya Bukan Nilai-nilai Kebencian Tapi Lebih Kepada Semua Yang Positif Masalahnya Disini Adalah Ada Kompetisi Dan Ketika Itu Pentingannya Lebih Jelas Itu Mereka Biasanya Lebih Ngebut Apalagi Ada Yang Ngasih Oli Ngasih Pelumas Yang Dalam Hal ini Adalah Duit Nah Ketika Kita Sudah Ada Dalam Koridor Ini Maka Kemudian Yang Harus Kita Lakukan Dalam Lainnya Kita Desakkan Kepada Pihak Yang Berkomunian Adalah Untuk Menjembatani Jarak Yang Ada Jadi Komunitas Spiritual Itu Tidak Lagi Dibiarkan Di Awang-awang Tapi Harus Disituasikan Dalam Satu Konteks Yang Kita Inginkan Begitu Juga Dengan Realitasnya Realitas Virtualnya Juga Perlu Hubungan Dengan Sebuah Ide Besar Yang Komprehensif Tentang Masyarakat Kemudian Relasi Virtual Relasinya Pun Harus Menjadi Bagian Dari Keseluruhan Relasi Atau Hubungan Manusia Yang Ideal Enggak Terpisah Betul-betul Terpisah Begitu Juga Dengan Komunitasnya Komunitas Virtual Yang Karakternya Itu Cepat Bisa Fleksibel Bisa Lincah Itu Justru Malah Bisa Digunakan Untuk Memberikan Solusi-solusi Yang Cepat Inovatif Atas Sebagai Permasalahan Misalnya Kampen Kalau pakai Jalur Konvensional Memerlukan Waktu 30 Hari Maka Disini Adalah Real Time Atau Lebih Cepat Kemudian Aplikasinya Sendiri Itu Akan Sangat Bermanfaat Untuk Berbagai Perbaikan Yang Terkait Dengan Proses Terakhir Mas Ali Jadi Dalam Hal ini Dalam Konteks Kegaduhan Politik Yang Terjadi Di Ranah Sosial Media Saya Ingin Untuk Kita Memaknanya Sebagai Panggilan Bagi kita Panggilan Untuk Apa Untuk Terlibat Dalam Menanam Merawat Dan Memupuk Itu Identitas Kebangsaan Jadi Memaknanya Apa Itu Geleng-gelengnya Pak Presiden Itu Kita Melihat Itu Sebagai Suatu Ekspresi Keprihatinan Yang Sangat Akan Potensi Keretaan Substansial Ada Yang Bilang Social Media Tapi Ternyata Itu Tidak Bisa Dibiarkan Saja Tapi Itu Adalah Keretaan Yang Bisa Sangat Substansial Jadi Tidak Bersifat Eksidental Jadi Karena Relasinya Itu Sendiri Esensial Maka Ancamannya Juga Adalah Esensial Harapannya Kemudian Ketika Ini Sudah Dirambah Sudah Dipegang Maka Semua Yang Kioskas Itu Bisa Menjadi Kosmos Bisa Menjadi Harmonis Jadi Kesimpulannya Adalah Bahwa Kita Ingin Untuk Merekomendasikan Kembali Pada Pemerintah Agar Pendidikan Karakter Identitas Bangsa Itu Cepat Dilakukan Dan Mengambil Momen Yang Terdekat Itu Nanti 25 November Itu Segera Itu Menjadi Bagian Dari Kesadaran Bersama Urgensi Bersama Untuk Dijadikan Bagian Yang Terpadu Dari Pendidikan Jadi Tidak Hanya Dalam Ranah Kognitif Saja Atau Mural Knowing Tapi Juga Afektif Dan Juga Kemudian Dalam Tindakan Terima Terima Kasih Terima Kasih Mas Bekti Atas Paparannya Ada Sisi Apa Namanya Refleksi Teoritisnya Juga Ada Paparan Soal Kondisi Hari Ini Sambil Menunggu Apa Slidenya Mas Agus Dikonekkan Ke Apa Komputer Kita Media Menarik Dari Paparannya Mas Bekti Tadi Adalah Sebenarnya Ingin Mengatakan Bahwa Media Sosial Tetap Sebagai Pisau Sebagai Mana Karakter Ada Karakter Media Tetapi Umumnya Bahwa Media Sosial Tetap Punya Seperti Pisa Bermata Dua Dia Bisa Menjadi Energi Konstruktif Tapi Sebaliknya Menjadi Energi Yang Destruktif Media Yang Konstruktif Atau Destruktif Apa Namanya Dan Media Sosial Kita Hari Ini Sudah Menjadi Suatu Buntuk Kekhawatiran Baru Bagaimana Ketika Hegemoni Politik Dan Hegemoni Wacana Tunggal Soal Kebencian Itu Begitu Mewasai Mengarus Utamakan Jadi Mainstream Utama Di Media Sosial Yang Sudah Sampai Menggerus Sendi-sendi Kebangsaan Kita Menggerus Keindonesiaan Kita Kebangsaan Kita Dan Ini Kan Apa Namanya Saya Teruskan Ke Mas Agus Sebenarnya Yang Menarik Adalah Ada Sebuah Kekhawatiran Dalam Konteks Bahwa Media Sosial Hari Ini Sudah Sampai Pada Menimbulkan Kegaduan Politik Sudah Sampai Membuat Apa Namanya Menanggapi Isu Media Sosial Ini Sebenarnya Walaupun Gerakan Gerakan Masa Juga Apa Namanya Terjadi Apa Dirana Apa Namanya Masyarakat Tetapi Apa Namanya Tolong Diceritakan Kepada Kami Atau Disampaikan Mas Agus Apa Sebenarnya Ada Ketakutan Bahwa Gaduan Politik Hari Ini Itu Orang Ketakutan Atau Sampai Pada Bukan Ketakutan Tapi Ada Kebayang Terbayang Di Publik Seperti Arab Spring Sudah Menghampiri Indonesia Ada Ketakutan Seperti Itu Apakah Itu Nyata Atau Tidak Sehingga Itu Virtual Atau Real Kekuatiran Itu Karena Yang Jelas Media Sosial Dengan Hegemoni Wacana Itu Dan Sudah Membelah Masyarakat Kita Hari Ini Dengan Kebencian Dengan Latar Sentimen Sara Tetapi Ketika Ditarik Pada Proyeksi Yang Tinggi Sebagai Sebuah Resiko Politik Ketakutan Soal Arab Spring Itu Juga Mirip Kondisinya Jadi Bagaimana Situasi 98 Mirip 97 Kita Rasakan Pada Hari Ini Soal Kondisi Apa Namanya Rakuhnya Ekonomi Dan Tetangan Politik Bagaimana Media Sosial Mempengaruhi Wacana Di Apa Namanya Arab Spring Juga Sebenarnya Motor Geraknya Adalah Media Sosial Seperti Apa Sebenarnya Kondisi Hari Ini Apakah Memang Ada Kalau Mas Agus Melihat Apa Namanya Ada Sebuah Konsul Masa Yang Sudah Digiring Lewat Jalur Virtual Di Media Sosial Dan Memang Lewat Jalur Apa Namanya Real Ada Mobilisasi Masa Memang Yang Mengarahkan Untuk Menciptakan Terima Kasih Mas Hari Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Dan Salam Sejahtera Terima Kasih Mas Hari Sudah Mengundang Saya Dalam Diskusi Ini Tadi Malam Saya Whatsapp Sama Teman Saya Di Kuala Lumpur Gitu Ya Dan Menurut Saya Respon Teman Saya Menarik Dia Bilang Begini Bersyukurlah Anda Karena Kegaduhan Politik Masih Ada Gitu Jadi Dia Bilang Kegaduhan Politik Itu Menunjukkan Bahwa Indonesia Politik Itu Hidup Gitu Ya Indonesia Politik Itu Hidup Dan Kegaduhan Itu Menunjukkan Dua Hal Sekaligus Yaitu Niat-niat Untuk Membuat Kondisi Yang Yang Mungkin Tidak Baik Tapi Juga Dalam Arti Ada Kecemasan Ada Keresahan Ada Kekecewaan Dan Itu Menjadi Energi Buat Buat Orang Indonesia Untuk Menyelesaikan Masalah Jadi Ini Tatapan Dari Outsider Yang Melihat Indonesia Dinamis Politiknya Penuh Dengan Konflik Tapi Sebenarnya Ada Harapan Harapan Untuk Menyelesaikan Masalah Jadi Maksud saya Sekali-kali Kita Memang Perlu Melihat Indonesia Dari Luar Nah Kalau Kita Melihat Indonesia Dari Luar Kadang-kadang Mungkin Kita Kadang-kadang Bersyukur Ada Sesuatu Yang Kita Perjuangkan Ada Sesuatu Yang Kita Upayakan Nah Mas Hari Saya Ingin Bicara Dari Bidang Saya Saja Jadi Bidang Komunikasi Sosial Media Ini Menarik Dalam Pengertian Begini Mas Hari Jadi Kita Sudah Begitu Jauh Menggunakan Sosial Media Dampaknya Sudah Kemana-mana Tetapi Sebenarnya Kita Sendiri Belum Pernah Secara Tuntas Mendefinisikan Merumuskan Media Sosial Secara Hukum Secara Etis Secara Moral Secara Teoretis Itu Apa Gitu Saya Ambil Contoh Misalnya Kasus Buniani Gitu Ya Cukup Memperhatikan Buat Saya Karena Buniani Kemudian Menjadi Single Fighter Harus Menghadapi Sendiri Risiko Dari Tindakan Komunikasi Dia Mengupload Sebuah Video Di Facebook Ya Kan Gitu Nah Pertanyaannya Adalah Apakah Facebook Sebagai Sebuah Perusahaan Itu Juga Tidak Bertanggung Jawab Atas Penyebar Luasan Konten Audio Busialnya Buniani Ini Gitu Macu saya Begini Sebenarnya Dalam Kasus Video Al-Maidah Ada Dua Dua Pihak Sebenarnya Yang Yang perlu Dikaji Satu Adalah Pemilik Akun Audio Sosial Media Namanya Bunyian Yang kedua Adalah Perusahaan Penyedia Aplikasi Sosial Media Namanya Adalah Facebook Gitu 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 Diskursus Untuk Mempersoalkan Keberadaan Facebook Sebagai Pemilik Media Sosial Itu Masih Kosong Sejauh Ini Padahal Menurut saya Ini Menarik Apakah Buniani Harus Bertanggung Jawab Sendiri Ataukah Sebenarnya Facebook Sebagai Sosial Media Itu Juga Harus Bertanggung Jawab Disitu Gitu Jadi Gampangannya Begini Kontennya Yang bikin Adalah Buniani Betul Gitu Kan Atau Dia Mengambil Dari Pihak Lain Dia Edit Tapi Kan Penyebar Luasannya Itu Kan Menggunakan Medium Yang Disedakan Oleh Sosial Media Facebook Nah Apakah Ini Tidak Perlu Kita Eksplorasi Sejauh Mana Facebook Itu Sebenarnya Juga Harus Bertanggung Jawab Terkait Dengan Penyebar Luasan Informasi Melalui Sosial Media Dan Sejumlah Dampak Dampak Ini Persoalan Yang penting Yang Belum Banyak Dibahas Dan Menurut Saya Sangat Ujun Untuk Dibahas Beberapa Teman Menyatakan Sosial Media Itu Seperti Lapangan Sepak Bola Dimana Olang Boleh Berteriak Bertindak Menjemoh Orang Lain Bebas Sekali Sejauh Dia Bertanggung Saya Pribadi Gitu Nah Tetapi Beberapa Pihak Yang Lain Para Pangkar Komunikasi Selalu Mengingatkan Yang Saya Baca Itu Sosial Media Itu Tidak Pure Sebagai Ruang Publik Terbuka Sosial Media Itu Tidak Pure Sebagai Institusi Sosial Yang Menyediakan Buat Kita Semua Medium Interaksi Sosial Yang Begitu Luar Biasa Ya Dalam Arti Belum Pernah Terjadi Gitu Kan Tetapi Dia Sebenarnya Juga Institusi Bisnis Gitu Sosial Media Itu Institusi Bisnis Gitu Jadi Menurut saya Lebih fair Untuk Melihat Sosial Media Itu Sebagai Dualitas Antara Institusi Sosial Yang Memberikan Sesuatu Pada Kita Interaksi Sosial Yang Lebih Menurut saya Lebih Luar Biasa Gitu Tetapi Juga Sebagai Institusi Bisnis Sebenarnya Gitu Nah Saya Ambil Contoh Di slide Itu Misalnya Hari ini Ada Sorry Mas Sebelumnya Hari ini Facebook Itu Digunakan Oleh 1,23 Milyar Orang Di seluruh Dunia Mungkin Bulan ini Sudah Menambah Lagi Dengan Ketika Di Indonesia Facebook Mulai Semakin Populer Dengan Kasus Bunia Ini Mungkin Semakin Banyak Lagi Orang Yang Bikin Gitu Facebook Digunakan 1,23 Milyar Orang Itu Artinya Adalah Bahwa Facebook Itu Mempunyai Apa Yang Disebut Sebagai Behavioral Data Data Perilaku 1,23 Milyar Orang Jadi Rekan Sekalian Saya Kira Kita Kita Sama Sama Paham Jadi Semua Aktivitas Sosial Kita Di Facebook Direkam Oleh Facebook Direkam Oleh Facebook Dan Facebook Mempunyai Data Behavioral Data Itu Dan Itulah Basis dari Aktivitas Periklanan Di Facebook Jadi Jadi Sebenarnya Facebook Itu Tidak Memberikan Sesuatu Yang Gratis Pada Kita Karena Kita Juga Berkontribusi Kepada Facebook Untuk Memberikan Behavioral Data Kita Untuk Digunakan Sebagai Basic Dari Aktivitas Periklanan Di Facebook Itu Lanjut Mas Lanjut Lanjut Nah Maka Kemudian Sekarang Ini Terutama Sekali Di Eropa Itu Sangat Rame Yang disebut Surveillance Capitalism Dalam Arti Setiap Aktivitas Digital Kita Itu Sebenarnya Direkam Baik Oleh Social Media Maupun Search Engine Direkam Dan Kemudian Dimonetize Demikian Rupa Jadi Sebenarnya Ketika kita Aktif Di Social Media Kita Memberikan Sesuatu Kita Diberikan Sesuatu Tapi Kita Memberikan Banyak Gitu Nah Artinya Adalah Sebenarnya Katanglah Kita Bilang Facebook Itu Juga Merupakan Institusi Bisnis Gitu Dia Mengambil Keuntungan Dari Seluruh Aktivitas Social Media Kita Termasuk Yang Kontroversial Gitu Ya Terus Kemudian Digunakan Untuk Aktivitas Perkenan Digital Dampaknya Adalah Misalnya Iklan Iklan Digital Itu Bisa Masuk Ke Ruang Ruang Privat Kita Ke Email Kita Ke Whatsapp Kita Tanpa Perlu Izin Pada Kita Dan Itu Yang Membedakan Mode Iklan Digital Dengan Mode Iklan Konvensional Kalau Iklan Konvensional Iklan Yang muncul Di ruang Publik Dimana Wasit Ada Gitu Kan Kelayakan Kepatutan Yang harus Ditaati Ada Tapi Kalau Iklan Digital Itu Masih Kosong Di sana Gitu Nah Dalam Konteks Itulah Sebenarnya Sosial Media Itu Juga Mempunyai Tanggung Jawab Untuk Menyebabkan Ruang Publik Dunia Maya Ini Yang Beretika Dan Berhadap Gitu Karena Dia Tidak Institusial Murni Tapi Dia Juga Institusi Bisnis Gitu Sehingga Dalam Kasus Seperti Buniyani Ini Menurut Saya Itu Juga Harus Ada Beban Tanggung Jawab Yang Dibebankan Kepada Facebook Sebagai Media Sosial Meskipun Tidak Seluruhnya Dia Mengambil Alih Tanggung jawab Buniyani Tapi Dia Harusnya Ikut Tanggung jawab Minimal Misalnya Dia Menciptakan Mekanisme Sistem Dimana Safe Control Itu Itu Dilakukan Dengan Baik Oleh Pemilih Akun Media Sosial Atau Dia Juga Harus Mendidik Para Pemilih Akun Media Sosial Itu Tentang Bagaimana Etika Berkomunikasi Di Sosial Media Nah Yang kedua Menurut saya Yang juga belum Tuntas adalah Kebingungan Dalam Merumuskan Sebenarnya Berkomunikasi Di Sosial Media Itu Mengarah Mencerminkan Mode Mencerminkan Mode Komunikasi Kelompok Mode Komunikasi Masa Atau Komunikasi Publik Gitu Nah Itu Belum Jelas Gitu Apakah Komunikasi Antar orang Komunikasi Kelompok Small Group Communication Atau Komunikasi Publik Atau Komunikasi Masa Nah Saya Baca Itu Para Pakar Komunikasi Itu Berdebat Panjang Soal Itu Ada Banyak Para Pakar Yang Mengatakan Sebenarnya Sosial Media Itu Adalah Media Masa Dan Itu Modo Komunikasi Masa Karena Apa Karena Dia Melibatkan Iklan Jadi Ada Motif Komodifikasi Di Sana Yang Kedua Informasi Yang Disare Itu Banyak Informasi Tentang Yang Tera Dengan Kepentingan Publik Yang Yang Ketiga Penyebar Luasannya Lingkupnya Sudah Masa Sudah Publik Tetapi Ada Juga Pakar Yang Mengatakan Sosial Media Itu Tidak Bisa Dikategorikan Sebagai Media Masa Karena Di Dalam Sosial Media Dimungkinkan Adanya Feedback Di Dalam Sosial Media Dimungkinkan Adanya Umpan Balik Dan Ada Interaktivitas Bahkan Hiper Interaktivitas Antara Komunikator Dan Komunikan Dan Itu Sebenarnya Mengarah Pada Ciri-Ciri Komunikasi Kelompok Jadi Keunikan Dari Sosial Media Itu Adalah Dia Menghibridasi Sekaligus Mode Komunikasi Interpersonal Komunikasi Kelompok Komunikasi Publik Seperti Orang Pidatur Di Ruang Publik Sekaligus Komunikasi Masa Itu Dihibridasi Sama Mereka Jadi Bahkan Tantangannya Sekarang Dalam Studi Komunikasi Masa Adalah Teori Komunikasi Masa Yang Membagi Komunikasi Dalam Empat Kategori Ini Sudah Tidak Relevan Lagi Karena Sosial Media Mencampur Adukan Itu Semua Jadi Para Pakar Komunikasi Sekarang Pusing Mas Hari Ini 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 harus Didefinisikan Sebagai Apa Ini Karena Komunikasi Individu Masuk Komunikasi Kelompok Masuk Komunikasi Publik Masuk Komunikasi Masa Masuk Jadi Perlu Perumusan Ulang Tentang Teori Komunikasi Masa Sebagaimana Teori Agenda Setting Sekarang Sudah Sulit Dipertahankan Gitu Nah Ini Dampaknya Serius Karena Kalau Facebook Itu Adalah Modo Komunikasi Masa Dia Adalah Media Masa Maka Buniyani Tidak Bisa Dihukat Sendirian Karena Penyebar Luasan Konten Yang Dibikin Buniyani Itu Melibatkan Facebook Sebagai Media Masa Gitu Jadi Implikasinya Serius Ini Kalau Facebook Media Sosial Itu Adalah Modo Komunikasi Interpersonal Komunikasi Kelompok Atau Komunikasi Masa Maka Gugatan Kepada Buniyani Sebagai Pribadi Itu Relevan Gitu Nah Ini Persoalan Yang Belum Serius Dan Menurut Saya Harus Ada Keberanian Untuk Membahas Ini Saya Hanya Melontarkan Memprovokasi Saja Ini Gitu Ya Gitu Mbak Ita Saya Hanya Memprovokasi Saja Mbak Ita Gitu Nah Karena Apa Implikasinya Serius Sekali Sebenarnya Selain Kasus Hukum Seperti Buniyani Implikasi Yang Lain Adalah Ada Kebingungan Untuk Menerapkan Etika Komunikasi Yang Mana Untuk Media Sosial Ini Gitu Karena Apa Etika Komunikasi Kelompok Dengan Etika Komunikasi Masa Dengan Etika Komunikasi Publik Itu Tidak Sama Berbeda Gitu Nah Kebingungan Itu Dengan Jelas Tercermin Kalau Kita Melihat Bagaimana Sosial Media Digunakan Untuk Berdiskusi Tentang Isu Isu Sarah Isu Politik Hari Ini Gitu Jadi Orang Selalu Bingung Gitu Ya Orang Selalu Mengira Sosial Media Itu Medium Komunikasi Interpersonal Sehingga Orang Boleh Ngeceh Apa Saja Boleh Ngomentari Pihak Ketika Apa Saja Seakan Akan Dia Sedang Ngobrol Saya Ngobrol Dengan Mbak Ita Saya Ngobrol Dengan Mas Ari Di Di Email Pribadi Gitu Padahal Sehingga Kemudian Sering Sekali Orang Itu Baru Sadar Bahwa Komentarnya Tadi Terlalu Keras Itu Ketika Sudah Menyebar Kemana Mana Dan Menimbulkan Dampak Dampak Tertentu Itu Menurutkan Bahwa Dalam Dalam Kosmos Ada Confuse Gitu Sedang Ngomong Dalam Konteks Antar Pribadi Dalam Kelompok Kecil Atau Dalam Konteks Publik Gitu Nah Itu Yang Terjadi Hari Ini Jadi Ada Kebingungan Untuk Memastikan Standar Etik Mana Yang Kita Gunakan Ketika Kita Berkomunikasi Di Sosial Media Kan Jadi Ini Merupakan Hibridasi Tumpang Tindih Antara Komunikasi Interpersonal Kelompok Publik Dan Masa Sekaligus Gitu Nah Kemudian Yang terjadi Adalah Menurut saya Semacam Nihilisme Masari Dalam Arti Tidak Jelas Gitu Gitu Itu Luar Biasa Menurut saya Dan Akhirnya Sekarang Ini Yang Terjadi Dalam Konteks Sosial Media Terkait Dengan Isu-isu Politik Hari Ini Itu Saya Ingat Yang Dikatakan Heidegger Dalam Buku Being and Times Itu Bahwa Kita Semua Terperosok Dalam Kualifikasi Dasmen Gitu Ya Jadi Masyarakat Yang Masuk Dalam Kualifikasi Orang Kebanyakan Orang Rata-rata Gitu Ya Jadi Kita Kehilangan Kesejatian Diri Kita Kehilangan Distingsi Diri Dan Begitu Masuk Ke Sosial Media Tidak Peduli Yang Intelek Yang Islami Yang Agamis Atau Yang Awam Gitu Dengan Begitu Mudah Bertindak Aniyahnya Terhadap Perasaan Orang Lain Melalui Komentar-komentar Yang Instant Yang Spontan Yang Tidak Pernah Dipirikan Lebih Dahulu Ini Dampaknya Buat Orang Lain Gimana Jadi Kualifikasi Dasmen Sebagaimana Dijelaskan Oleh Heidegger Dalam Being Times Menjelaskan Sebenarnya Para Aktifis Sosial Media Ya Mungkin Termasuk Saya Ketika Kita Ketemu Dengan Barang Baru Ini Perlaku Kita Seperti Apa Jadi Kualifikasi Moral Kualifikasi Intelektual Itu Sulit Sekali Dibujudkan Tidak Perlu Yang Profesor Atau Yang Dosen Macem Macem Itu Begitu Mudah Untuk Lupa Bahwa Apa Yang Kita Berikan Apa Yang Kita Ujarkan Di Sosial Media Itu Bisa Berdampak Kepada Nasib Orang Lain Bisa Berdampak Terhadap Seorang Ahok Yang Diharapkan Banyak Orang Memenangi Pilkada Itu Bisa Kalah Hari Jadi Kita Selalu Dampak Dampak Dari Ujaran Tindakan Komunikasi Kita Di Sosial Media Atau Dalam Terminologi Komunikasi Adalah Kita Kehilangan Kemampuan Untuk Berkomunikasi Secara Intrapersonal Gitu Ya Komunikasi Intrapersonal Berarti Bahwa Sebenarnya Ciri Dari Manusia Itu Adalah Kemampuan Untuk Menunda Apa Yang Akan Dia Katakan Apa Yang Akan Dia Lakukan Ditunda Dulu Dipikir Dulu Direnungkan Dulu Ini Layak Enggak Saya Omongkan Ini Dampaknya Apa Kepada Masyarakat Kira-kira Kalau Saya Ngomong Begini Itu Pantas Enggak Dalam Posisi Saya Sebagai Dosen Sebagai Intelektual Sebagai Ulama Itulah Yang Sebut Dimensi Komunikasi Intrapersonal Berkomunikasi Dengan Diri Sendiri Dengan Hati Nurani Kita Dengan Standar Standar Kepatasan Kita Yang Kita Yang Gini Dan Itu Sebelum Kita Bertindak Atau Mengatakan Sesuatu Nah Itu Juga Dimensi Itu Yang Hilang Dalam Konteks Media Sosial Karena Lagi-lagi Kita Begitu Mudah Berkomentan Spontan Instant Dan Selalu Ingin Yang Paling Pertama Mengatakan Sesuatu Mengomentari Sesuatu Ingin Yang Paling Pertama Dan Yang Paling Keras Yang Paling Nendang Berkomentar Nah Itu Sebenarnya Kalau Kita Melihat Ini Sebenarnya Keprihatinan Presiden Jokowi Itu Menurut saya Tepat Sekali Bahwa Karena Apa Sosial Media Dampaknya Serius Ini Kan Terkait Dengan Pembentukan Karakter Tentang Bagaimana Kita Sebagai Masyarakat Itu Harus Bermatabat Ruang Publik Kita Harus Berhadap Dan Itu Harus Dimulai Dari Kemampuan Setiap Orang Untuk Mengendalikan Diri Sendiri Untuk Memikirkan Ulang Sebelum Mengucapkan Sesuatu Di ruang Publik Dan Menurut saya Kita Menemukan Negativitas Sosial Media Di Sini Mas Hari Kita Tidak Perlu Meragukan Sosial Media Mendemokratiskan Sosial Media Mendeliberasi Kita Sosial Media Adegium Adalah Everybody Is Journalist Everybody Is Subject Dan Itu Benar Sekali Sekarang Setiap Orang Bisa Bikin Media Setiap Orang Bisa Menjadi Narasumber Setiap Orang Bisa Menjadi Komentator Tidak Perlu Menunggu Diwawancara Oleh Media Masa Itulah Fungsi Menurut saya Kontribusi Deliberatif Dan Demorasi Ruang Publik Tapi Di sisi Lain Kita Menghadapi Negativitas Ini Hilangnya Kemampuan Kemauan Untuk Berkomunikasi Intrapersonal Sebelum Kita Terlibat Dalam Komunikasi Yang Lebih Luas Yang Melibatkan Publik Yang Melibatkan Orang Lain Nah Menurut Saya Saya Dalam Posisi Pemilih Sosial Media Apakah Facebook Twitter Google Plus Dan Lain Lain Itu Harus Ikut Bertanggung jawab Untuk Memilikan Masalah Ini Minimal Mendidik Masyarakat Kita Tentang Literasi Teknologi Etika Berkomunikasi Di New Media Itu Harus Menjadi Bagian Dari Tanggung jawab Mereka Sekali lagi Facebook Itu Institusi Bisnis Dia Mengeruk Keuntungan Yang Besar Sekali Saya Hanya Remember Teman Teman Reminding Bahwa Tahun 2015 Belanja Iklan Digital Di Indonesia Itu 13 Triliun Menurut E-Marketer 13 Triliun 13 Triliun Itu 70% 8,5 Triliun Itu Diambil Oleh Google Facebook Yahoo Dan Lain-lain Jadi Tokopedia Dan Lain-lain Detikkom Dan Lain-lain Itu Hanya Memperebutkan Sisanya 30% 70% Itu Diambil Oleh Terutama Google Facebook Twitter Raksasa Global Teknologi Yang Mengambil Banyak Tapi Tidak Bayar Pajak Itu Teman-teman Coba Bayangkan Mereka Mengambil Banyak Mereka Tidak Bayar Pajak Dan Mereka Tidak Mendidik Bagaimana Masyarakat Kita Menggunakan Teknologi Digital Dengan Bijak Dengan Safe Dengan Aman Menggunakan Smartphone Dengan Smart Itu Belum Kita Pikirkan Sebagai Bagian Dari Social Responsibility Mereka Padahal Menarik Sekali Tahun 2015 Presiden Jokowi Ke Amerika Ketemu Dengan Facebook Mereka Mengundang Facebook Ke Indonesia Menurut saya Itu agak Konyol Karena Sudah 5 tahun Lalu Facebook Hadir Disini Karena Sudah 5 tahun Lalu Kita Punya Akun Facebook Dan Kita Direkam Oleh Facebook Terus Kemudian Rekaman Itu Digunakan Untuk Aktifitas Periklanan Digital Nah Saya Kira Ini Yang Saya Sampaikan Dalam Arti Saya Ingin Menegaskan Bahwa Sekali Lagi Teman Kata Sosial Dalam Media Sosial Itu Hikimunik Itu Hikimunik Dalam Arti Itu Bisa Membuat Kita Lupa Bahwa Sosial Media Itu Adalah Dualitas Antara Institut Sosial Dan Institut Bisnis Nah Media Sosial Sebagai Institut Bisnis Itu Sering Kita Lupakan Sehingga Kemudian Ketika Ada Pihak Bersikap Kritis Pada Facebook Itu Mereka Mengatakan Facebook Itu Pahlawan Masa Gus Sudah Memberikan Banyak Sekali Kemudahan Pada Kita Jadi Jangan Beban Lagi Mereka Untuk Bayar Pacek Untuk Bertanggungjawab Sosial Dan Lain-lain Nah Sebagian Kita Masih Berpikir Disini Dan Menurut Saya Itu Hegemonik Menjebak Jadi Kita Tidak Perlu Mengingkari Kontribusi Luar Biasa Media Sosial Terhadap Demokrasi Kita Tapi Kita Harus Menempatkan Mereka Sebagai Institusi Bisnis Yang Semestinya Juga Memulih Tanggungjawab Sebagaimana Media Konvensional Itu Juga Memulih Tanggungjawab Terkait Dengan Masalah Fiskal Pendidikan Keluargaan Penerapan Etika Berkomunikasi Dan Lain-lain Gitu Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mas Agus Mas Agus Banyak Poin-poin Menarik Yang Disampaikan Mas Agus Tadi Jadi Walaupun Ide-ideom Juga Ide-ideom Filsafat Banyak Dari Nihilisme Jadi Bagaimana Sebenarnya Satu Sisi Memang Ada Eforia Di media Sosial Ketika Menjadi Apa Namanya Media Baru Untuk Berhibernasi Antara Dari Interpersonal Individu Grup Sampai Ke Publik Sehingga Menjadi Pertanyaan Menarik Nanti Buat Mbak Ita Sebagai Pakar Komunikasi Dan Mbak Ita Menariknya Adalah Disertasi Mbak Ita Ini Soal Media Sosial Jadi Bio Cukup Paham Soal Bagaimana Positioning Media Sosial Dalam Ranah Teori Komunikasi Etika Komunikasi Jadi Sangat Paham Dan Juga Bagaimana Media Sosial Itu Sebenarnya Mbak Ita Dalam Dunia Komunikasi Ada Dualitas Tadi Ada Aspek Bisnis Dan Aspek Sosial Yang Ditekankan Mas Agus Bahwa Sebenarnya Tidak Bisa Sebuah Entitas Bisnis Terhadap Berlindung Dalam Hegemonik Kata Sosial Dari Media Sosial Itu Tolong Dipaparkan Bagaimana Sebenarnya Media Sosial Itu Posisinya Saja Tidak Jelas Seperti Alien Baru Dalam Ilmu Komunikasi Tetapi Kemudian Itu Menjadi Media Media Yang Dominan Dalam Dunia Komunikasi Kita Hari Ini Komunikasi Digital Terima kasih Mas Ari Saya Sudah Sangat Terbantu Dengan Mas Bekti Dan Mas Agus Sudah Memudahkan Saya Untuk Masuk Kedalam Pembahasan Namanya Juga Bukuru Jadi Pakai Skema Biasanya Kalau Kita Bicara Dalam Konteks Media Sosial Tentu Saja Rekan-rekan Sudah Sangat Memahami Bahwa Media Sosial Perlu Kita Tempatkan Dalam Konteks Demokrasi Sebagaimana Kita Ketahui Salah Satu Titik Tekan Utama Dalam Demokrasi Adalah Bahwa Demokrasi Memberi Kontribusi Pada Munculnya Ide Tentang Partisipasi Publik Dan Justru Partisipasi Publik Itu Kemudian Membuka Ruang-ruang Kebebasan Berpendapat Sebagaimana Tadi Sempat Disinggung Bahwa Ketika Kita Bicara Tentang Kebebasan Kasus Malaysia Misalnya Kita Harus Berkecermin Pada Apa yang Dijelaskan Oleh Mas Agus Bahwa Ketika Kita Bicara Tentang Pengalaman Malaysia Demokrasi Disana Itu Mengalami Proses Penyekatan Sehingga Kebebasan Berpendapat Itu Juga Dikatakan Disekat Sedemikian Rupa Sehingga Publik Tidak Memiliki Kesempatan Untuk Berpartisipasi Nah Sebagaimana Kita Ketahui Juga Ketika Ruang Kebebasan Berpendapat Dibuka Muncul Yang disebut Sebagai Kreativitas Publik Dalam Konteks Kreativitas Publik Muncul Dua Macam Pendekatan Yang Pertama Adalah Berbasis Nalar Yang Kemudian Kedua Adalah Berbasis Emosi Nah Yang Menarik Adalah Ketika Dengan Bebas Dalam Ruang Media Sosial Ada Yang Menggunakan Kerangka Argumentasi Nalar Rasional Tapi Juga Ada Yang Rasional Dalam Tanda Petik Dengan Menggunakan Bagaimana Rasional Dalam Tanda Petik Dengan Tadi Sudah Sempat Disinggung Misalnya Menggunakan Kata-kata Menggunakan Data Yang Sedemikian Rupa Bisa Membuat Orang Percaya Pada Sesuatu Yang Dinyatakan Tetapi Sesungguhnya Itu adalah Bagian Dari Ilusi Nah Disini Ditemukan Ada Blind Spot Nanti Kita Akan Bicara Tentang Blind Spot Itu Kemudian Yang Berbasis Emosi Itu Bukan Mengatakan Bahwa Emosi Itu Dilihat Dari Perspektif Negatif Enggak Tetapi Negatif Itu Punya Dua Sisi Juga Yaitu Sisi Yang Pertama Punya Sisi Positif Yaitu Emosi Kebangsaan Misalnya Kemudian Termasuk Emosi Maki Maki Jadi Dia Punya Dua Titik Disini Juga Muncul Blind Spot Kita Ke Slide Yang Berikutnya Mas Tolong Saya Mau Yang Blind Spot Yang Sebelumnya Kalau Kita Bicara Tentang Blind Spot Saya Mengutip Carrie James Yang Tulis Bukunya Judulnya Disconnected Dia Mengatakan Blind Spot Ini Titik Buta Kenapa Buta Buta Itu Karena Buta Terhadap Tidak Adanya Buta Karena Tidak Adanya Pertimbangan Etis Dan Moral Terkait Dua Hal Besar Yaitu Yang Pertama Adalah Privacy Yang Kedua Adalah Property Jadi Konsep Property Itu Tidak Dimaknai Dengan Sangat Cermat Oleh Para Pengguna Media Sosial Jadi Ini Kan Kita Cuma Ngobrol Antara Temen Katakanlah Misalnya Kita Sempat Melihat Dalam Dinamika Kemarin Demo Kemudian Ditampilkan Adalah Rombongan Digiring Oleh Para Habib Menggunakan Baju Putih Jubah Putih Kemudian Ada Counter Ada Counter Dari Mereka Yang Kemudian Bicanda Dibikin Gambar Bunga Bunga Dan Sebagainya Menjelaskan Ini Indonesia Warna Warni Seru Dan Sebagainya Tapi Apa Yang Terjadi Ketika Itu Dishare Lewat Media Sosial Yang Ini Cuma Bagian Dari Bicanda Just Joke Lalu Kemudian Dipahami Sebagai Kok Kurang Ajar Ini Siapa Yang Bikin Ini Pasti Cina Yang Bikin Gini Jadi Ada Nah Ketika Kata Cina Dikatakan Lewat Media Sosial Memunculkan Reaksi Lagi Kemudian Dari Mereka Yang Membaca Nampaknya Ada Sesuatu Konteks Konteksnya James Tentang Blind Spot Ini Itu Sebetulnya Bisa Membantu Kita Memahami Dinamika Di Dalam Konteks Media Sosial Yang Yang pertama Kita Balik Kembali Ke sini Maka Kemudian Kita Akan Melihat Bahwa Baik Mereka Yang Menggunakan Kreativitas Berbasis Nalar Maupun Berbasis Emosi Kemudian Sama-sama Masuk Dalam Ruang Publik Dalam Hal Ini Masuk Dalam Ruang Publik Yang Bernama Media Sosial Dalam Konteks Media Sosial Muncul Gap Tadi Nanti Kita Akan Bicara Nah Ketika Masuk Dalam Sebuah Mekanisme Media Sosial Akhirnya Menghasilkan Bentuk-bentuk Baru Perubahan Sosial Terkait Dengan Konstruksi Identitas Sosial Relationship Dan Komunitas Dan Yang Kemudian Yang Kedua Tentu Saja Identitas Sosial Ini Kemudian Ada Kaitannya Dengan Konstruksi Kebinekaan Jadi Ini Yang Menarik Kita Lanjut Ke Yang Ketiga Yang Terakhir Nah Jadi Sebelum Sampai Ini Yang pertama Aja Meringkas Materi Ketika Kita Bicara Tentang Konstruksi Identitas Ketika Kita Bicara Tentang Kebinekaan Sekarang Kalau Kita Kemudian Tarik Kepada Peristiwa 4.11 Kemarin Itu Sebetulnya Juga Menarik Kenapa Karena Krisis 4.11 Itu Sebetulnya Bisa Dimaknai Oleh Pemerintah Kita Itu Sebagai Sarana Untuk Melakukan Surveillance Surveillance Lewat Media Sosial Tadi Sudah Disinggung Oleh Mas Agus Kalau Mas Agus Pakai Perspektif Surveillance Dalam Konteks Kapitalisme Maka Disini Saya Mau Masuk Dalam Konteks Surveillance Dari Perspektif Pemerintah Bahwa Pemerintah Sebetulnya Melakukan Surveillance Surveillance Untuk Katakanlah Memantau Mengamat Amati Melacak Sebetulnya Percakapan Percakapan Apa Yang muncul Di media Sosial Dari Metode Surveillance Yang Dilakukan Sebetulnya Pemerintah Bisa Mengidentifikasi Beberapa Hal Yang muncul Salah Satunya Misalnya Kita Akan Melihat Bahwa Ternyata Di kalangan Masyarakat Meluas Yang tadi Sudah Disinggung Mas Ari Konservatisme Konservatisme Itu Meluas Dalam Arti Tadi Kemudian Ternyata Bukan Hanya Fenomena Indonesia Di Amerika Konservatisme Itu Katakanlah Mengalami Katakanlah Perkembangan Yang Luar Biasa Yang Tidak Diduga Sama Sekali Dengan Menangnya Trump Kemudian Yang Kedua Adalah Bahwa Ternyata Kita Juga Bisa Melihat Bahwa Tingkatan Toleransi Atau Pemaknaan Toleransi Di level Praktis Itu Sebetulnya Ternyata Kita Akan Bisa Lihat Ternyata Toleransi Itu Belum Mengakar Di Indonesia Kalau Misalnya Saya Meminjam Referensi Sejarah Kita Sejak Tahun 1920 Hingga Sekarang Sebetulnya Kita Bisa Mengatakan Bahwa Ternyata Toleransi Itu Tidak Terlalu Banyak Bergerak Maju Bahkan Katakan Pada Satu Titik Sudah Bergerak Maju Kemudian Mundur Ke Belakang Pada Tahun 20 Kita Misalnya Melihat Ada Kelompok Muhammadiyah Yang Pada Zaman Awal Terbentuk Oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan Itu Terinspirasi Oleh Gerakan Dan Pernyataan Pernyataan Muhammad Abduh Muhammad Abduh Misalnya Melakukan Semacam Kajian Kajian Yang Mencoba Mendefinisi Ulang Tentang Hakikat Keagamaan Salah Satunya Muhammad Abduh Misalnya Yang Kalau Laki-laki Pasti Seneng Dia Mengoreksi Tentang Definisi Atau Katakanlah Semacam Memaktafsir Tentang Poligami Kemudian Muhammad Abdul Bicara Tentang Konsep Keberagamaan Dia Mengatakan Soal Agama Beragama Itu Harus Bisa Dibedakan Antara Dia Sebagai Sebuah Sikap Sosial Atau Sebagai Sebuah Identitas Nah Persoalan Persoalan Itu Ternyata Sudah Digulati Oleh Muhammad Diah Pada Zaman Tahun 20-an Tapi Pada Saat Yang Sama Tahun 20-an Kita Bisa Melihat Dalam Sejarah Terjadi Pemusnahan Masal Orang-orang Tionghoa Jadi Di satu Titik Kita Bisa Melihat Ada Pemikiran Pemikiran Yang Cukup Progresif Dalam Konteks Memahami Kebinekaan Tetapi Di satu Titik Kita Berhadapan Juga Dengan Faktor Yield Bahwa Terjadi Pemusnahan Orang-orang Tionghoa Dalam Jumlah Yang Besar Yang Dilakukan Atas Dasar Sentimen Etnis Yang Didorong Juga Oleh Faktor Politik DVD Impera Yang Dilakukan Oleh Belanda Pada Saat Itu Jadi Disini Sebetulnya Kita Akan Melihat Bahwa Tegangan Yang Terjadi Sejak Awal Abad 20 Hingga Sekarang Sebetulnya Praktis Belum Selesai Yang Kemudian Pada Tahun 45 Coba Didamaikan Misalnya Dengan Menggulati Satu Proses Perumusan Konstitusi Kita Dasar Negara Kita Yang Kemudian Melahirkan Konsep Tuhanan Yang Maha Esa Itu pun Ketika itu Dianggap Sudah Selesai Tapi Ternyata Sampai Sekarang Kalau kita Melihat Di banyak Tempat Hal-hal Itu Mulai Dipertanyakan Lagi Peristiwa Terutama 411 Ini Sebetulnya Bisa Menjadi Alat Bantu Bagi Pemerintah Untuk Menidentifikasi Tiga Hal Sekaligus Yang Pertama Meluas Konservatisme Kedua Bagaimana Sebetulnya Atau Bagaimana Sesungguhnya Pemaknaan Toleransi Di level Praktis Kemudian Yang Ketiga Sebetulnya Bagaimana Ruang Publik Dimaknai Oleh Publik Apakah Sebagai Sungguh-sungguh Sebagai Ruang Dialogis Atau Ruang Cacimaki Jadi Kemudian Dari Proses Surveillance Yang Kita Lakukan Sebetulnya Akhirnya Kita Bisa Sampai Mungkin Pada Kesimpulan Sementara Bahwa Masyarakat Kita Secara Sosial Dan Kultural Semacam Memiliki Dari Kerapuhan Yang Disebabkan Entah Karena Persoalan Internal Maupun Karena Eksternal Sehingga Sebetulnya Dari Perspektif Ini Kita Bisa Berangkat Untuk Mulai Mendefinisikan Ulang Arah Pertama-tama Bukan Soal Regulasi Terkait Dengan Media Sosial Sesungguhnya Tetapi Sebetulnya Lebih ke Kembali Soal Regulasi Bagaimana Membentuk Karakter Bangsa Bagaimana Membangun Katakanlah Semacam Membangun Ulang Atau Meredefinisi Tentang Konteks Konsep Dan Konteks Kebinekaan Dan Kemudian Kalau Misalnya Kita Perhatikan Kembali Dari Apa Yang Tadi Kisahnya Kita Bisa Lihat Disitu Konstruksi Identitas Sosial Misalnya Kita Akan Melihat Bahwa Rupanya Pengerasan Identitas Itu Tidak Hanya Terjadi Di Kelompok Orang-orang Misalnya Muslim Tapi Pengerasan Identitas Juga Ternyata Muncul Di Kalangan Non-Muslim Jadi Kita Akan Perhatikan Bahwa Ini Bukan Perkara Yang Sederhana Ternyata Karena Pengerasan Identitas Atau Reaksi-reaksi Negatif Yang Berdasarkan Sentimen Keagamaan Tidak Hanya Muncul Di Kalangan Mayoritas Tetapi Juga Di Kalangan Minoritas Berarti Persoalannya Bukan Soal Mayoritas Minoritas Disini Isu Utamanya Adalah Isu Utamanya Adalah Identitas Ini Ternyata Dibiarkan Diabaikan Oleh Negara Yang Dianggap Soalannya Seolah-olah Selesai Dan Tidak Pernah Ditinjau Ulang Sehingga Mungkin Ini Menjadi Momentum Kita Untuk Melakukan Proses Redefinisi Dan Kontekstualisasi Dan Kemudian Yang Di halaman Terakhir Di halaman Terakhir Ini Misalnya Adalah Paparan Saya Yang Terakhir Adalah Salah Satu Yang Disarankan Oleh Oleh Kerry James Adalah Sebagaimana Tadi Sudah Disinggung Oleh Mas Agus Persoalannya Sebetulnya Basisnya Adalah Dalam Konteks Bermedia Sosial Dan Dalam Konteks Melakukan Relasi Dengan Pihak Pihak Lain Ternyata Ada Beberapa Persoalan Yang Diabaikan Yaitu Persoalan Adab Persoalan Keadaban Ini Enggak Katakan Abai Diabaikan Dan Kalau Kita Bicara Tentang Persoalan Keadaban Bangsa Maka Titik Tekannya Persoalan Etis Dan Moral Kemudian James Kerry James Menjelaskan Bahwa Ada Beberapa Hal Yang Bisa Dilakukan Untuk Katakanlah Meninjau Ulang Persoalan Menggunakan Media Sosial Yang pertama Adalah Keahlian Berpikir Etis Kita Semua Rasanya Juga Keahlian Berpikir Etis Relatif Masih Terbatas Kenapa Karena Kita Belum Banyak Berpikir Tentang Risiko Tadi Sudah Disinggung Soal Buniani Barangkali Kalkulasi Soal Risiko Itu Belum Menjadi Bagian Yang Terinternalisasi Di Dalam Diri Kita Kenapa Tadi Kita Sudah Lihat Ada Sesuatu Yang Ada Titik Buta Ketika Kita Menggunakan Media Sosial Ada Titik Buta Yang Katakanlah Kita Tidak Bisa Memahami Bahwa Ini Bukan Ini Adalah Persoalan Privacy Jadi Tidak Bisa Disyare Ke Public Misalnya Dan Kemudian Ada Konsep Property Yang Mengatakan Bahwa Ada Batas-batas Ini Milik Saya Ini Milik Kamu Dan Kemudian Ketika Batas-batas Itu Tidak Disadari Atau Tidak Dipahami Terjadilah Tadi Pelanggaran Pelanggaran Yang Kemudian Dishare Ke Public Sehingga Kemudian Memunculkan Risiko Tadi Katakanlah Konteks Collapse Dan Kemudian Kedua Kita Sudah Disingkung Tadi Ketiga Sudah Disingkung Oleh Mas Ari Soal Apakah Konstruksi Yang Dibangun Itu Konstruktif Atau Restruktif Membawa Manfaat Atau Justru Merusak Kemudian Yang Kedua Adalah Kesadaran Akan Peran Dan Tanggung Jawab Sosial Artinya Kalau Setiap Pihak Yang Menggunakan Media Sosial Memiliki Kesadaran Atau Akan Peran Dan Tanggung Jawab Sosial Sebetulnya Hal-hal Yang Terjadi Pelukaan Pelukaan Yang Terjadi Sekarang Ini Pelukaan Pelukaan Yang Sebetulnya Akan Memunculkan Trauma Trauma Dalam Masyarakat Kita Mensitivitas Etis Lewat Apa Pendidikan Moral Dan Prilaku Etis Lewat Upaya Membangun Dialog Dan Yang Ketiga Menumbuhkan Motivasi Yang Keempat Mengembangkan Lembaga Lembaga Disini Artinya Kita Sudah Bisa Melihat Bahwa Tanggung Jawabnya Bukan Ada Di Kominfo Sebetulnya Bukan Semata-mata Ada Di Kominfo Tetapi Kalau Persoalan Utamanya Adalah Persoalan Keadaban Bangsa Kalau Persoalannya Adalah Fungsi Reflektif Bangsa Itu Menipis Kalau Persoalannya Adalah Konstruksi Identitas Ini Mengalami Katakanlah Mundur Situasinya Mundur Kebelakang Atau Konstruksinya Malah Kemudian Mengalami Konservatisme Maka Persoalan Utamanya Retaknya Ada di Pendidikan Kalau tidak Mau Siapa Yang bertanggung Jawab Untuk Mendidikan Kementerian Pendidikan Kementerian Agama Tidak Tidak Bisa Lepas Lagi Yang kemarin Maju Mengataslamakan Diri Sebagai Institusi Agama Berarti Kita Tidak Bisa Menyerahkan Sepenuhnya Kepada Kementerian Pendidikan Saja Tapi Juga Sebetulnya Perlu Sangat Melibatkan Kementerian Agama Seorang Seperti Lukman Hakim Misalnya Bisa Didorong Betul-betul Untuk Membangun Konteks Kehadaban Ini Dan Saya Melihat Dari Pengalaman Teman-teman Muhammadiyah Misalnya Mereka Sudah Berusaha Mengintegrasikan Model Pendidikan Yang menghargai Multikulturalisme Diintegrasikan Dalam Kurikulum Yang Didesain Oleh Mereka Untuk Sekolah-sekolah Muhammadiyah Barangkali Itu bisa Menjadi Model Yang Juga Disemaikan Kepada Institusi Institusi Agama Lain Jadi Kelihatannya Itu saja Yang ingin Saya Sampaikan Terima kasih Mas Ari Terima kasih Mbak Ita Saya Abis Kacang Mas Mbak Ita Masih lama Saya makan kacang Nyangkut kacang Disini Terima kasih Mbak Ita Jadi Mbak Ita Mencoba Merangkai Apa yang dikatakan Mas Bekti Tadi Soal sebenarnya Ada persoalan Jika bicara solusi Ada revolusi mental Kemudian Juga persoalan Yang dilontarkan Soal Apa namanya Mas Agus Soal tanggung jawab Terkait Bagaimana Sebenarnya Media sosial Yang hegemonik Itu rentan Menimbulkan Apa namanya Apa Elemen-elemen Yang sifatnya Destruktif Yang menarik Dari Mbak Ita Itu adalah Bagaimana Sebenarnya Yang Baru Yang juga Bagaimana Sebenarnya Part 11 Maret 4 November Itu Sebenarnya Juga Sebuah Pembelajaran Berharga Buat kita Bersama Bahwa Dan juga Pemerintah Kalau pemerintahnya Tahu Mbak Jadi kalau Pemerintahnya Tahu Untuk Mengidentifikasi Bagaimana Soal Konservatisme Ini bergerak Terkait juga Dengan Isu-isu Global Konservatisme Juga bagaimana Pemaknaan Toleransi Dan bagaimana Ruang publik Bersama Ini dimaknai Dalam konteks Demokrasi Kita yang Sudah berkembang Terima kasih Pak Ari Jadi saya melihat Ini pembicaraan Yang sangat menarik Dari ketiga Pembicaraan Tadi Tapi Media sosial Sebagai Sebuah produk Teknologi Itu Hampir sama Dengan teknologi Yang lain Kalau kita Mengambil Contoh Kendaraan Bermotor Di satu sisi Bisa meningkatkan Mobilitas Tapi di sisi lain Juga Menimbulkan Efek negatif Entah itu Polusi Kemacetan Atau Kecelakaan Jadi Dalam hal ini Medsos Sebagai bagian Dari teknologi Itu juga Selalu berwajah Dua Tidak pernah Berwajah tunggal Artinya Bisa untuk Yang positif Tapi juga Bisa Untuk yang negatif Nah Kebetulan Pada saat Sekarang ini Sedang terjadi Kampanye-kampanye Yang ada Dalam Pekada Nah Ini seringkali Dimanfaatkan Oleh sekelompok Orang Atau sebagian Orang Untuk Break Back Break Kampanye Seperti 2014 Waktu Pellpress Itu juga Hal yang sama Kegaduannya Malah Boleh dikatakan Juga lebih besar Meskipun Tidak sampai Turun ke jalan Mohon tanggapan Terima kasih Apa yang tepat Apa yang tepat Untuk Mengatasi Hal itu Apakah Penegakan Hukum Dengan Menggunakan Kan Sekarang sudah Ada Undang-Undang ITE Yang sudah Direvisi Dan Di RKUHP Juga ada Masuk Terkait Pasal Tersebut Dan Atau Penutupan Akun-akun Yang Dikoordinator Oleh Kominfo Tapi Di dua Solusi tersebut Sebenarnya Ada Untung ruginya Kalau Kominfo Menutup Akun Itu sepertinya Seperti membatasi Kebebasan Pertempat Pendapat Masyarakat Dan bisa juga Muncul akun-akun baru Sedangkan Kalau Pendegakan Hukum Sama juga Seperti Memindana Pemikiran orang Kalau Solusi Para Nostrumber Sebenarnya Seperti apa yang tepat Terima kasih Terima kasih Mas saya Odi Dari Kantor Berita Radio Yang ini saya tanyakan Hampir sama Seperti yang tadi Dijelaskan juga Tentang Undang-undang ITE Itu sendiri Kan Sudah ada Di aturan Undang-undang ITE Dari Narasumber sendiri Kalau misalnya Ada revisi Apakah ada Seperti tadi Harus ada Tanggung jawab Dari Sosial media tersebut Solusi Untuk Hal tersebut Seperti apa Kedepannya Apakah harus Ditertera dalam Undang-undang ITE Tersebut Bahwa Sosial media Facebook Twitter Itu harus Bertanggung jawab Atas Atas konten Medianya Itu yang pertama Terus Yang kedua Itu terkait Dengan sosial media Yang lebih Sifatnya Privacy Seperti Whatsapp Dan lain Itu sih Karena mungkin Kebanyakan dari Penggerakan Masa juga Dilakukan oleh Dari Sosial media Privacy Seperti Whatsapp Dan lain Solusi Atau pengawasannya Seperti apa Untuk Yang konkretnya Sosial media Yang private Seperti Whatsapp Dan lain Itu sendiri Kalau Facebook Dan Twitter Kan bisa Diawasi Tiga penanya Di dalam Disusi kita Terkait Soal bagaimana Kontrol dan Regulasi Media Sosial Bahwa media Sosial itu Apapun Berwajah Ganda Seperti itu Juga kita bahas Dalam disusi kita Bagaimana Solusi Pengawasan Kontrol Peraturan Supaya Dia tetap Konstruksif Tetapi juga Bagaimana Demokrasi Juga Menjadi Sebuah Kuridor Yang kita Tidak Bisa Semau Menutup Akun Buka Bagaimana Soap Penegakan Hukum Dan Itu Pertama Langsung Mas Bekti Lalu Mas Agus Lalu Ke Mbak Ita Silahkan Oke Langsung Di Rapel Semuanya Sekalian Langsung Pinjem Analoginya Memas Jadi Dalam hal ini Ada dua Satu Instrumen Yang kedua Adalah Orangnya Jadi Misalnya Dalam hal ini Gampangnya Yosial Mede Itu Kayak Mobil Tadinya Dan Sopirnya Ada yang Nugal-ugalan Ada yang Letip Yang Senengannya Nyotir Miring-miring Ke kiri Ada yang Kanan-kanan Untuk Langkah pertama Memang Kesifatnya Lebih Pada Pengareman Jadi Ada Kayak Didilang Ada Bang Jonya Cukai Mungkin Biar lebih Hati-hati Juga Patung Polisi Gude Itu Mungkin Juga Bisa Dalam Arti Untuk Lihat Bawa Paling Tidak Seperti Kata Mbak Ita Mulai Sadar Resiko Jadi Ada Ruang Ada ruang Untuk Berhenti Wah Aku Naik Ngebut Ke kiri Nanti Ditangkap Apa Nggak Nabrak Orang Apa Nggak Jadi Mulai Uber Seperti Itu Tapi Itu Sifatnya Cuma Pengereman Termasuk Untuk Untuk Semuanya Kemudian Yang kedua Yang paling penting Adalah Supirnya Untuk The man Behind The Steer Kalau Pas Dia Itu Mabuk Ya Tau Sendirilah Jangan Jangan Nyetir Kalau Pas Dia Itu Lagi Temperamental Lagi Ya Cocok Baper Baper Banget Lah Istilah Ya Gitu Dan Dalam Tatanan Bergendara Tadi Ya Pada Akhirnya Adalah Ada Regulasi Yang Jelas Tapi Kasusnya Social media Sama Dengan Kasus Lintas Kita Masih Emang Sama Sama Semrawut Hukum Mungkin Sementara Sudah Cikup Yang Penting Penting Penega Segala Macem Yang Seperti Itu Jadi Masih Klasik Ya Terima kasih Ya Mas Bukti Langsung Ke Mas Agus Mau Mas Ya Saya Nanggapin Yang Netizen Dulu Tadi Apa Tadi Social media Gua Gua Gitu Ya Saya Ingat Dengan Sosiolog Josh Simmel Dalam Konteks Yang Lain Dia Pernah Kera Kalimatnya Gini If There is Anonymous There is Irresponsibility Gitu Dimana Dimungkinkan Anonim Disitulah Muncul Irresponsibilitas Dimana Orang Boleh Memakai Topeng Orang Itu Yang Awalnya Baik Bisa Menjadi Pemerkosa Nah itu Contohnya Di negara Afrika Sana Dimana Orang Itu Boleh Menyamarkan Namanya Pakai Nama Orang Lain Atau Namanya Bekicot Kayak Gitu Kan Nah itu Orang Anargis Gitu Nah itu Satu Dimensi Dari Sosial Media Bahwa Sosial Media Memungkinkan Para Penggunanya Untuk Memakai Topeng Tadi Dan Begitu Topeng Itu Dipakai Tidak Berduli Ini Lulusan S3 Atau Pesantren Kontor Atau Mana Gitu Nah itu Ya Itu Jadi Jadi Menjadi Dustman Rata-rata Orang Nggak Nggak ada Bedanya Antara yang Preman Dengan yang Intelektual Yang Awam Dengan yang Ulama Gitu ya Dia akan Bertindak Sebagaimana Ya Ini Orang Yang Merasa Tidak Ada Responsibilitas Sama Sekali Yang Harus Dia Tegakkan Gitu Tapi Saya Mau Tegaskan Sekarang Tidak Semua Sosmed Kan Anonim Saya Kira Sekarang Sudah Mulai Sadaran Bahwa Di Dalam Sosmed Itu Kita Harus Menampilkan Jati Diri Kita Siapa Tetapi Lagi-lagi Sejauh Kita Itu Dimungkinkan Untuk Menyembunyikan Jati Diri Kita Juga Akan Menyembunyikan Moralitas Kita Dan Kita Menjadi Orang Yang Maaf Mungkin Amoral Nah Yang Kedua Masalahnya Begini Undang-Undang Tidak Selalu Tidak Berhasil Untuk Mengantisipasi Dan Mengejar Kecepatan Perkembangan Teknologi Itu Itu Juga Terjadi Dalam Kontek New Media Negara Negara Eropa Sampai Hari Ini Terus Menerus Menggugat Google Untuk Bayar Pacek Bayar Pacek Dan Bayar Pacek Dan Terusnya Tetapi Yang harus Diingat Kalau Akhirnya Google Bayar Pacek Di Eropa Itu Tidak Dengan Undang-Undang Yang Yang Sudah Dirumuskan Dengan Benar Itu Ada Sedikit Paksaan Sebenarnya Karena Undang-Undang Selalu Terlambat Mengantisipasi Perkembangan Teknologi Dan Ketika Sudah Mencul Undang-Undang Ini Tiba-tiba Teknologinya Sudah Melompat Tiga Kali Nah Ini Fenomena Yang Terjadi Hari Ini Dan Juga Menimbulkan Situasi Yang Luar Biasa Di Eropa Mereka Ingin Memajekin Google Tapi Menggunakan Instrumen Undang-Undang Yang Mana Itu Tidak Sampai Sekarang Belum Clear Karena Begini Katalah Google AdWords Google 95% Pendapatannya Dari Google AdWords Secara Hukum Perdepatannya Begini Google Harus Bayar Pajak Itu Dimana Di Negara Tempat Pengiklan Berada Katalah Kalau Kita Kalau Indonesia Berarti Kan Bayarnya Di Indonesia Di Negara Tempat Pengiklan Atau Di Negara Dimana Aplikasi Iklan Itu Didaftarkan Itu Sampai Sekarang Itu Belum Clear Karena Begini Jadi Transaksi Iklannya Di Indonesia Tapi Google AdWords Itu Mungkin Didaftarkan Di Singapura Di Hongkong Atau Di Tenggara Lain Maka Kemudian Secara Undang Itu Menimbulkan Kebingungan Bayar Pajaknya Itu Di Negara Asal Mengiklan Indonesia Atau Di Negara Tempat Dimana Aplikasi Itu Didaftarkan Copyright Maka Maka Kasus Pajak Google Di Eropa Itu Namanya Olok-oloknya Itu Kalau Enggak Salah Itu Double Iris With A Dutch Sandwich Artinya Begini Pajak Google AdWords Di London Tidak Bisa Dipajakin 25% Corporate Tax Di London Karena Apa Aplikasi Digitalnya AdWords Itu Didaftarkan Di Irlandia Itu Tetapi Di Irlandia Yang Harusnya Kena 12,5% Pajak Penghasilan Juga Dia Lolos Karena Apa Perusahaan X Di Irlandia Itu Sebagian Sahamnya Dimilik Perusahaan Z Di Belanda Di Belanda Perusahaan Z Kena Reduksi Tax Karena Sebagian Sahamnya Dimilik Perusahaan Z Di Irlandia Perusahaan Irlandia Terakhir Dimiliki Seseorang Di Cayman Allen Di Setidika Bermuda Dimana Pajak Menegati Zero Itu Yang Disebut Sebaiknya Double Iris With Dutch Sandwich Jadi Praktik Pulang Kaling Pajak Lintas Negara Lintas Benua Sehingga Kemudian Surplus Ekonomi Dari Bisnis Digital Itu Benar-benar Mount Endless Itu 100% Dinikmati Oleh Perusahaan Perusahaan Di Silicon Valley Di California Nah Ini juga Terjadi Di Indonesia Teman-teman 8,5 Triliun Tahun Lalu Itu Belum Bisa Dipajakin Sementara Google Tokopedia Bukalapak Itu Wajib Pajak Semua Ini Yang Disebut Menimbulkan Unlevel Playing Field Iklim Berusaha Yang Tidak Sehat Yang Kecil Ini Harus Bayar Orang Ya kan Detikkom Kan Punya Wartawan Google Punya Wartawan Enggak Karena Dia Mengagregasi Berita-berita Itu Jadi Sudah Tidak Efisien Cost Operasionalnya Tinggi Harus Bayar Pajet Melawan Google Yahoo Dan Lain-lain Yang Dia Hanya Mengagregasi Berita Berarti Apa Cost Operasionalnya Kecil Tidak Ada Cost Bahkan Disitu Karena Dia Hanya Mengagregasi Sementara Dia Mendapatkan Iklan Jauh Lebih Besar Dan Tanpa Pajak Nah Problem Mengatur New Media Ini adalah Problem Disini Kecepatan Perkembangan Teknologi Digital Komunikasi Itu Begitu cepat Sehingga Negara Selalu Terengah-engah Untuk Mengaturnya Tetapi Seperti Yang dikatakan Dan Schiller Memajakin New Media Itu Hanya Ada Dua Opsi Terlambat Atau Sangat Terlambat Sekali Artinya Memang Harus Dilakukan Itu Nah Itu Isu Soal Pajak Nah Kita Kan Isu Bicaraan Yang Lain Bagaimana Sosial Media Dan Lain-lain Menurut Saya Kita Tetap Harus Harus Mendorong Negara Hadir Memberikan Regulasi Tapi Regulasinya Jangan Offside Misalnya Tadi Dicontohkan Bagaimana Pemerintah Memban Menutup Situs-situs Radikal Itu Menurut saya Saya sudah Berkali-kali Mengingat Ada dua Kesalahan Menurut saya Yang pertama Kalau Website Situs Radikal Itu Jelas Pengelolanya Alamat Emailnya Jelas Namanya Jelas Itu Harus Dihubungi Dulu Harus Dihubungi Dulu Dan Minta Untuk Apa Menutup Oleh Mereka Sendiri Gitu Ya Jadi Itu Yang Tidak Dilakukan Oleh Pemerintah Jadi Tau-tau Kominfo Memumumkan Tujuh Web Radikal Ditutup Tidak Ada Proses Edukasi Terhadap Pemilik Web Atau Sosial Media Itu Padahal Itu Harusnya Dilakukan Kecuali Websitenya Itu Memang Anonim Tidak Jelas Siapa Pemiliknya Tutup Saja Tapi Kalau Jelas Mereka Harus Diberi Kesempatan Untuk Menutup Sendiri Yang Kedua Menurut Saya Secara Teknologi Memungkinkan Menutup Bagian Bagian Informasi Informasi Tulisan Tulisan Yang Radikal Itu Jadi Tidak Perlu Ditutup Websitenya Seluruhnya Itu Ini Yang Saya Terus Mas Mbak Ita Itu Saya Bingung Kenapa Tidak Melakukan Seperti Itu Kan Tidak Mungkin Website Itu 100% Isinya Radikal Semua Kan Harusnya Yang Diband Itu Yang Radikal Mungkin Dari 100 Tulisan Mungkin 10 Yang Radikal Itu Yang Diminta Untuk Di Cancel Out Dan Dan Saya Tanya Ke Teman IT Itu Secara Teknologi Memungkinkan Ibaratnya Begini Kalau ada Gudang Isinya Karung Beras Ada Dua Karung Yang Busuk Tinggal Dua Karung Yang Diambil Dibuang Tidak 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 Perlu Seluruh Gudang Ini Dengan Karung Yang Ada Yang Jelek Ada Yang Baik Itu Dibakar Semua Ini Yang Terjadi Sekarang Nah Ini Menurut saya Kita harus Mbak Ita Kita harus Mengingatkan Terus Bagaimana Mekanisme Yang Demokratis Yang Mendidik Untuk Menangani Website Radikal Atau Purnu Nah Yang Berikutnya Jadi Indonesia Itu Saya Lupa Isilahnya Tapi Bahasa Indonesia Itu Yang Sebut Sebagai Mungkin Terjemahannya Itu Kutukan Digital Dalam Arti Begini Mas Negara Negara Yang Menemukan Teknologi Digital Itu Seperti Negara Negara Di Skandinavia Jepang Korea Amerika Itu Sadar Betul Bahwa Smartphone Ini Itu Ada Manfaatnya Tapi Ada Mudaratnya Ada Residu Residunya Nah Residu Teknologi Itu Maka Karena Mereka Tahu Ini Ini Bahaya Juga Maka Literasi Digital Itu Sudah Diajarkan Sejak Anak Anak Itu Masih SD Itu Yang Terjadi Di Korea Di Jepang Di Australia Dan Negara Skandinavia Jadi Mereka Itu Memang Negara Penemu Teknologi Sehingga Mereka Tahu Betul Teknologi Ini Mudaratnya Apa Nah Celakanya Kita Itu Bukan Menemu Kita Itu Pasar Hari Ini Pemilik Smartphone Ini Melebih Dari Jumlah Penduduk Indonesia Yang Ada Hari Ini Jadi Karena Mas Hari Punya Smartphone Dua Saya Punya Dua Jadi Kita Itu Pasar Betul Dan Pemerintah Itu Baik Betul Sama Google Yahoo Samsung Microsoft Baik Sekali Kita Mereka Diminta Masuk Disuruh Masuk Menjualan Baik Hardware Mampu Software Tapi Mereka Tidak Dibebani Dengan Tanggung Jawab Memberikan Edukasi Kepada Pasar Kepada Masyarakat Itu Yang Kita Lost Betul Jadi Literasi Digital Literasi Teknologi Kalau Tidak Salah Sampai Hari Ini Kan Baru Diajarkan Seminar Seminar Tidak Memadai Jadi Menurut saya Literasi Media Khususnya Literasi New Media Itu Harus Masuk Dalam Kurikulum Pendidikan Mas Hari Tolong Mas Hari Julukan Mas Kerti Mas Karena Memang Sudah Seperti Itu Apa Ya Pengaruhnya Sudah Luar Biasa Sejak SD Anak Anak Itu Sudah Dibebani Ini Anak Saya Kelas 3 SMP Pak Kalau Mengerjakan PR Sekarang Pake Google Saya Lihat Itu Dia Google 3 Jam Tapi Yang Mengerjakan PR Betul Cuma 45 Menit Gitu Nah Ini Yang Menurut Saya Betul Betul Harus Diperhatikan Kita Mengalami Apa Yang Sebagai Digital Unconsciousness Syndrome Sindrum Untuk Mengginakan Smartphone Ini Tanpa Ingat Manfaatnya Apa Lupa Waktu Lupa Konteks Lupa Kegunaan Saya yakin Di ruangan Ini Kalau saya Tanya Berapa jam Anda Menggunakan Smartphone Tidak ada yang Ingat Ingat Berapa jam Anda Menggunakan Smartphone Sehari Tidak ada yang Ingat Berapa Jam Anda Buka Detik Kom Dalam Sehari Padahal Sebenarnya Cukup Tiga Kali Pagi Siang Surat Tapi Kita Mungkin Bisa Sepuluh Kali Buka Detik Kom Di Sini Unconsciousness Sindrum Luar Biasa Dan Memang Penangannya Harus Extra Luar Biasa Juga Jadi Harus Melalui Pendidikan Saya Lebih Yakin Residu Dari Revolusi Digital Itu Lebih Efektif Lebih Realis Untuk Diatasi Dengan Jalan Pendidikan Karena Kalau kita Belajar Dari Negara Lain Tadi Kemampuan Negara Untuk Meregulasi Selalu Tergoboh Goboh Nah Ini Yang Menurut saya Harus Ditekankan Dan Ini tanggung jawab Bersama Termasuk Tanggung jawab Para Produsen Distributor Teknologi Digital Baik Hardware Maupun Software Mereka Itu Mengeruk Keuntungan Yang Luar Biasa Dari Bumi Pertiwi Ini Tetapi Mereka Belum Dibebani Tanggung jawab Untuk Menyiapkan Masyarakat Kita Bagaimana Menggunakan Smartphone Dengan Smart Dan Seterusnya Itu Nah Menurut saya Itu Sehingga Kemudian Kalau Masyarakat Sudah Diti Bagaimana Menggunakan Teknologi Dengan Bijak Saya Yakin Ya Mungkin Kalau Dalam Apa Ya Dalam Dalam Satu Dua Bulan Ini Mas Wantoro Mungkin Belum Ada Nampaknya Tapi Kita Kan Terus Memikir Dua Tahun Lagi Tiga Tahun Lagi Masak Seperti Ini Terus Sosial Media Digunakan Untuk Memamerkan A priori Acoh Tak Acoh Dan Antipati Gitu Nah Mungkin Kita Anggap Ini Euphoria Yang Karena Kita Baru Ketemu Barang Baru Mainan Baru Yang Menarik Gitu Kan Kita Euphoria Tapi Selanjutnya Mudah-mudahan Kita Kembali Ke Normalitas Sejauh Tadi Negara Hadir Dengan Membelikan Regulasi Yang Memadai Regulasi Yang Tidak Menghambat Kebebasan Berpendapat Dan Kebebasan Berekresi Dan Juga Semua Orang Pemerintah Produsen Konsumen Kita Semua Itu Konsen Dengan Literasi Digital Terutama Sekali Untuk Generasi Muda Gitu Saya Kira Itu Terima Kasih Terima Kasih Mas Ari Pertanyaannya Menarik Kalau Kita Memperhatikan Kembali Apa Yang Tadi Sudah Sampat Saya Singgung Disitu Ketika Kita Bicara Tentang Media Sosial Kita Menemukan Ada Ada Konteks Ada Konsep Mengenai Blind Spot Tadi Nah Blind Spot Atau Titik Buta Itulah Yang Sebetulnya Bisa Diisi Oleh Konsep Pendidikan Jadi Kalau Kita Bicara Tentang Pendidikan Atau Literasi Bukan Hanya Persoalan Pendidikan Yang Berbasis Kebenekaan Tetapi Juga Pendidikan Tentang Teknologi Atau Yang Berbasis Pengenalan Atau Pemahaman Tentang Media Dan Teknologi Kenapa Karena Tadi Kita Sudah Temukan Blind Spot Ada Dua Yaitu Terkait Dengan Privacy Privacy Tadi Sudah Diungkapkan Oleh Netizen Suka Suka Gue Ini Akun Akun Gue Artinya Bahwa Konsep Mengenai Privacy Konsep Mengenai Property Bahwa Ini Ruang Publik Dan Bukan Ruang Milik Sendiri Sehingga Kamu Tidak Bisa Buang Sampah Di Rumah Orang Ibaratnya Katakanlah Kita Membuat Ibarat Atau Analogi Kita Maki-maki Sumpah Serapah Itu kan Kita Buang Sampah Buang Sampah Di rumah Orang Tentu Saja Sebetulnya Akan Mengganggu Katakanlah Konsep Property Tadi Nah Persoalan Persoalan Itu Harus Mulai Menjadi Bagian Dari Konstruksi Pemahaman Ketika Menyelesaikan Persoalan Ketika Kita Bicara Tentang Tadi Kontrol Sosial Ada Pertanyaan Tentang Kontrol Mengenai Media Sosial Posisi Kontrol Sosial Tidak Bisa Diletakkan Hanya Pada Hilir Tapi Mulai Dari Hulu Hulu Sampai Hilir Artinya Apa Artinya Kita Tidak Bisa Hanya Mengandalkan Pada Konstruksi Penegakan Hukum Karena Kalau Kita Mau Bicara Tentang Penegakan Hukum Jangan Model Hukum Atau Penegakan Hukum Muncul Jangan Jangan Otoriter Yang Yang Dikedepankan Sikap Otoriter Sikap Pemaksaan Atau Barangkali Nanti Muncul Tangan-tangan Militer Disitu Sehingga Alangkah Lebih Baiknya Kita Mulai Dari Bulunya Dari Awal Dari titik Awal Ya tadi Mulai Lewat Proses Edukasi Di Sekolah Sekolah Keliatannya Sepele Tetapi Misalnya Saja Saya Di rumah Mulai Di Anak-anak Saya Untuk Misalnya Mulai Punya Pemahaman Bahwa Itu Akunmu Memang Betul Akunmu Tapi Kamu Punya Tanggungjawab Sosial Nah Konsep Tanggungjawab Sosial Inilah Yang Perlu Menjadi Bahan Yang Perlu Menjadi Bahan Edukasi Bagi Masyarakat Kemudian Persoalan Lain Misalnya Karena Saya Dosen Hal Itu Terus-menerus Saya Sampaikan Di Kelas Mulai Dari Saya Beruntung Saya Mengajar S1 Sampai S3 Jadi Mulai S1 S2 S3 Itu Saya Terus Gaungkan Sehingga Kemudian Pelan-pelan Mahasiswa saya Juga ada yang Turun ke jalan Soalnya Kemarin HMI Yang Juga Salah satu Core Lab Jadi Disitu Artinya Saya Tidak Pernah Mengambil Posisi Melarang Dia Untuk Demo Karena Ini adalah Bagian Dari Demokrasi Semua orang Boleh Bersikap Berbeda Boleh Mengekspresikan Pendapat Secara Berbeda Akan Tetapi Dia Harus Punya Semacam Kesadaran Tentang Peran Dan Tanggung jawab Sosial Sehingga Boleh Demo Tetapi Harus Punya Kesadaran Sosial Boleh Provokasi Orang Katakanlah Boleh Provokasi Atau Menggunakan Media Sosial Dengan Tujuan Provokasi Tapi Lo harus Sadar Dengan Begitu Lo punya Kesalah Apa Punya Kontribusi Terhadap Kerusakan Bangsa Ini Juga Jadi Persoalan Itu Yang Saya Terus Sampaikan Yang Sedikit Banyak Agak Mengerem Penggunaan Media Sosial Mereka Tidak Terlalu Seperti Nyampah Lalu Kemudian Poin Yang Lain Yang Menarik Dibicarakan Tadi Terkait Dengan Apa Yang Dikatakan Oleh Pak Suantoro Mengenai Bahwa Yang Namanya Teknologi Media Sosial Sebagai Teknologi Tidak Ada Bedanya Dengan Teknologi Lain Media Sosial Selalu Berwajah Dua Berwajah Dua Dalam Arti Memberi Manfaat Dan Memberi Katakanlah Masalah Oke Tetapi Persoalannya Kalau kita Sudah Mengidentifikasi Bahwa Media Sosial Punya Wajah Dua Maka Kemudian Siapa Yang Harus Tadi Ada Pertanyaan Juga Siapa Kemudian Yang Harus Berperan Sebagai Pihak Yang Mengontrol Media Sosial Kalau Kita Kembalikan Pada Konsep Bahwa Media Itu Ternyata Punya Wajah Dua Apakah Dengan Begitu Kita Bisa Menyerahkan Pada Konsep Pembatasan Akun Atau Penutupan Akun Enggak Rasanya Kenapa Ketika Penutupan Akun Medsos Itu Dilakukan Maka Kebebasan Berekspresi Ditutup Maka Harus Ada Cara Terbentuk Tadi Misalnya Tekst Yang Terkait Dengan Isu Yang Katakanlah Tendensinya Merusak Kebenekaan Misalnya Atau Isinya Adalah Kebencian Itu Yang Bisa Kemudian Ditutup Atau Dihilangkan Dari Media Tadi Jadi Secara Teknologi Sangat Dimungkinkan Maka Kemudian Kembali Konsep Mengenai Kontrol Media Sosial Kembali Yang Mengontrol Siapa Saya Mulai Dari Diri Saya Sendiri Mengontrol Diri Saya Sendiri Mengontrol Ucapan Dengan Kadang-kadang Marahan Muncul Ketika Melihat Di Kelompok Saya Ini Kelompok Saya Sendiri Terjadi Pengerasan Identitas Marah Saya Sama Teman-teman Saya Ini Apa-apaan Mengaku Terdidik Mengaku S3 Mengaku S2 Mengaku Profesor Tapi Cara Mengungkapkan Pendapat Dan isi Atau Konten Dari Pandangannya Itu Sampah Marah Sehingga Kerap Kali Muncul Emosi Jiwa Pengen Balik Komentarin Tapi Kemudian Saya Belajar Dari James Carey Sorry Carey James Yang bicara Tentang Ya Ternyata Kita Harus Punya Tadi Punya Mekanisme Untuk Melakukan Fungsi Refleksi Kenapa Karena Ketika Kita Tidak Melakukan Fungsi Refleksi Terhadap Apa Yang Akan Kita Posting Maka Kita Sesungguhnya Memunculkan Apa Yang Disebut Sebagai Gap Gap Antara Apa Yang Saya Ingin Katakan Dengan Jadi Secara Sederhana Kan Kita Tahu Bahwa Ketika Kita Mengatakan Sesuatu Tujuannya A Tapi Kemudian Sama Orang Yang Membaca Itu Dimaknai Secara Berbeda Maka Kata Itu Bisa Menjadi Senjata Yang Bisa Membunuh Maka Karena Kesadaran Itulah Setiap Kata Yang Saya Ucapkan Setiap Kata Yang Saya Sampaikan Lewat Media Sosial Itu Kerap Kali Saya Tulis Dulu Jadi Sebelum Saya Pindahkan Ke Facebook Saya Tulis Dulu Terutama Kalau Lagi Hasrat Emosi Jiwanya Keluar Saya Kontrol Kenapa? Karena Dengan Begitu Saya Sebetulnya Lupa Pada Blindspot Ide Mengenai Blindspot Saya Lupa Bahwa Saya Membangun Gap Itu Sendiri Dan Memungkinkan Orang Untuk Memelintir Apa Yang Saya Katakan Sebagai Sesuatu Yang Berbeda Dan Itu Yang Jebakan Jebakan Itu Yang Kerap Kali Belum Sungguh-sungguh Kita Pahami Sehingga Tidak Heran Tidak Mengherankan Bahwa Kemudian Isi Media Sosial Itu Akhirnya Jadi Isinya Jadi Cacimaki Jadi Berantem Tidak Habis-habisnya Jadi Kurang Lebih Terakhir Saya Mau Menyampaikan Bahwa Artinya Kita Perlu Memahami Bahwa Kita Memiliki Berdasarkan Identifikasi Tiga Soal Tadi Atau Tiga Memahami Bahwa Kita Memiliki Kerapuhan Secara Sosiokultural Dari Dalam Konteks Pemaknaan Kebinekaan Dan Kemudian Kita Juga Punya Kerapuhan Secara Moral Dan Etis Dalam Konteks Penggunaan Media Sosial Sehingga Itu Menjadi Basis Yang Memudahkan Para Elit Politik Yang Memiliki Kepentingan Untuk Mengaduk-aduk Pemaknaan Masyarakat Indonesia Baik Dari Segi Konstruksi Identitas Relationship Kita Juga Dikacaukan Diaduk-aduk Pemaknaannya Dan Juga Termasuk Komunitas Kita Membuat Kategorisasi Kelompok Saya Dan Kelompok Mereka Membuat Kategorisasi Kita Yang Lebih Baik Dan Mereka Yang Lebih Jelek Dan Konsep Itu Dibangun Pelan-pelan Sebetulnya Oleh Elit Justru Karena Mereka Sadar Kita Punya Kerapuhan Dalam Dua Level Tadi Kerapuhan Dalam Pemaknaan Kebenekaan Secara Sosiokultural Dan Kemudian Kerapuhan Dari Dalam Konteks Kita Sebagai Pengguna Media Sosial Kerapuhan Dalam Level Moral Dan Etis Sehingga Itulah Yang Kemudian Menjadi Pintu Masuk Bagi Para Politisi Atau Para Elit Politik Untuk Memainkan Isu-isu Dan Kemudian Tentu Saja Dia Sadar Bahwa Kondisi Ini Sungguh-sungguh Menjadi Lahan Yang Basah Bagi Dia Untuk Bisa Makin Menumbuh Suburkan Tadi Kebencian Dan Katakanlah Lawan Dari Kebenekaan Terima kasih Mas Hari Terima kasih Mbak Ita Terima kasih Mas Agus Mas Bekti Terima kasih Terima kasih Pada Rekan-rekan Media Utamanya Dan Tamu undangan Yang sudah Hadir Pada Diskusi Ini Terlebih Juga Pada Tiga Orang Sumber Mbak Ita Mas Agus Dan Mas Bekti Yang sudah Memaparkan Dengan Jernih Clear And Distinct Soal Bagaimana Sebenarnya Media Sosial Kita Hari Ini Dia Tetap Berwajah Ganda Pisau Bermata Dua Kalau Efek Baiknya Kita Sudah Menikmati Bagaimana Media Sosial Memajakan Kita Sebagai Luxury Teknologi Tapi Yang Kita Refleksikan Bersama Pada Disusi Kita Soal Ini Soal Tadi Apa Namanya Ruang-ruang Gelap Atau Blind Blind Spot Kalau Bahasanya Mbak Ita Atau Meminjam Bahasanya Mas Agus Negativitas Media Sosial Sehingga Kita Sebagai Masyarakat Sebagai Sesama Warga Bangsa Negara Punya Tanggung jawab Yang Sama Dan Terlebih Kepada Pemerintah Yang Sekarang Sedang Menata Kembali Sebenarnya Tatanan Hidup Kita Berdemokrasi Dan Berpolitik Karena Tadi Kerapuhan Sosial Kutular Terega Menekaan Dan Bagaimana Menyikapi Persoalan etis Dan moral Di media Sosial Sampai Hari ini Kita Belum Rampung Sehingga Media Sosial Hari ini Menimbulkan Kegaduhan Politik Sehingga Disusi kami Pada Surah Hari ini Meneritakan Kebijakan Untuk Pemerintah Yang Kita Disarikan Di Diskusi Ini Sebenarnya Terkait Keperhatinan Kita Bahwa Media Sosial Menjadi Sumber Dari Kegaduhan Politik Hari ini Kita Meminta Bahwa Negara Hadir Negara Hadir Dengan Dua Aspek Sebenarnya Satu Dari Aspek Regulasi Dengan Undang-Undang Peraturan Kebijakan Dan Sikap Politik Yang Kita Minta Negara Tegas Hadir Dengan Arif Dan Bijak Menyikapi Fenomena Media Sosial Hari ini Tetapi Tetap Dijalur Demokrasi Jadi Bagaimana Demokrasi Kebuasan Berdapat Berdepresi Tetap Dijalankan Dalam Korder Itu Sehingga Regulasi Yang Dijalankan Tetap Bijak Dan Beradab Yang Kedua Adalah Bagaimana Sebenarnya Sebuah Kebijakan Pemerintah Juga Harus Menyentuh Hal Kor Utamanya Adalah Pada Aspek Edukasi Atau Pendidikan Bagaimana Literasi Digital Persoalan Terkait Teknologinya Juga Persoalan Tanggung jawab Etika Dan Moral Itu Bisa Menjadi Bahan Untuk Kurikulum Pendidikan Karena Kita Tidak Ingin Anak Anak Kita Belajar Teknologi IT Itu Bicara Tombol Tombol Di Komputer Tapi Tidak Tau Apa Namanya Binatang Apa Yang Sedang Dihadapi Di Balik Monitor Di Balik Layar Smartphone Yang Sebenarnya Kita Disukukan Hari Ini Ada Efek Negativitas Yang Besar Ada Blind spot Yang Kita Tidak Sadari Sebagai Sebuah Unconscious Syndrome Kalau Bahasanya Mas Agus Tadi Yang Sama Sama Kisah Dari Bagaimana Lewat Pendidikan Lewat Regulasi Pemerintah Bisa Hadir Sambil Menata Hidup Bersama Kedepan Yang Lebih Baik Dan Kita Semakin Demokrasi Dan Mencintai Bangsa Ini Terima kasih Buat Rekan-rekan Semua Rekan-rekan Wartawan Media Tamu Undangan Terlebih Pada Tiga Narasumber Mbak Kita Terima kasih Mas Mas Agus Terima kasih Mas Terima kasih Dan Terima kasih Untuk Kita Semua Dan Semoga Besok Matahari Masih Terbit Dari Kupuk Timur Dan Tenggelam Dari Kupuk Barat Dan Kita Masih Terus Mencintai Indonesia Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tesak Teat Tesak Tenggelam De Tesak Ons Teat Net Tesak 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 Tesak